Unrivalet Medicine God Season 308, Formasi Asal Kekacauan Migrasi Besar Dimulai Migrasi Besar Ini Mengguncang Seluruh 33 Surga Patu Amitian, Apakah Dia Gila? Demi Seorang Kultifator Yang Berbeda, Dia Benar-Benar Menyerah Pada Seluruh Void Serin Illuminating Heaven 2. Empat Klan Roh Sejati Yang Hebat Itulah Vaksi Teratas Dari 33 Surga Saat Itu, Di Masa Jayanya, Keempat Keluarga Simbol Semuanya Memiliki Pembangkit Tenaga Great Beyond Yang Menahan Benteng Tidak Menyangka Bahwa Mereka Benar-Benar Jatuh Ke Titik Seperti Itu Sekarang 2. Roh-Roh Sejati Kekacauan Bawaan Itu Lahir Di Void Serin Illuminating Heaven Garis Keturunan Empat Klan Roh Sejati Yang Hebat Juga Paling Cocok Untuk Void Serin Illuminating Heaven Mereka Benar-Benar Menyerah Di Tanah Fondasi Mereka Dan Berlari Ke Grand Bright Jadi Komplete Heaven Pesawat Tingkat Rendah Semacam Itu Pasti Akan Sangat Sulit Bagi Klan Mereka Untuk Ingin Menerobos Petik 2. Heh, Tunggu Saja Untuk Melihat Leluconnya Seluruh Klan Naga Bermigrasi, Klan Mereka Pasti Akan Memiliki Banyak Kebencian Ketika Mereka Tiba Di Grand Bright Jadi Komplete Heaven, Tim Semacam Ini Tidak Akan Memiliki Kekuatan Tempur Sama Sekali Oh, Benar, Ada Juga Klan Jiwa Nirvanik Dan Istana Kaisar Sutian Ancestor Endeles Dianggap Telah Tersandung Kali Ini Klan Jiwa Nirvanik Sebenarnya Benar-Benar Memisahkan Diri Dari Klan Jiwaki Kali Ini Dan Mereka Memberikan Undian Mereka Dengan Surga Lengkap Grand Bright Jadi Hantu Tua Itu Juga Tidak Bisa Binasa Petik 2. Alam Hegemon Dari Berbagai Faksi Utama Di Semua Surga Semua Mendiskusikan Migrasi Besar Ini Kekejaman Yeyuan Sudah Diketahui Semua Orang Tapi, Apakah Dia Bisa Menopang Masa Depan Atau Tidak, Semua Orang Tidak Optimis Tentang Hal Itu Bagaimanapun, Ini Adalah Dunia Yang Kuat, Bukan Dunia Para Jenius Tiga Supremasi Besar Terlalu Kuat Mereka Adalah Orang-Orang Terdekat Yang Melampaui Grid Beyond Di 33 Surga Jenius Hanya Memiliki Harapan Untuk Menjadi Pembangkit Tenaga Listrik Mereka Bukan Pembangkit Tenaga Listrik Asli Jika Mereka Tidak Tumbuh Untuk Satu Hari, Mereka Masih Pemula Itu Saja Meskipun Tiga Supremasi Besar Menderita Luka Parah Mereka Semua Memiliki Faksi Yang Kuat Di Belakang Mereka Terutama Nenek Moyang Ras Darah Ia Menciptakan Ras Yang Sangat Kuat Tidak Ada Yang Tahu Seberapa Kuat Ras Ini Sama Sekali Ini Karena Semua Orang Mengerti Bahwa Apa Yang Mereka Lihat Hanyalah Puncak Gunung Es Namun, Kenyataannya Berbeda Dari Apa Yang Semua Orang Bayangkan Hukum Menamparkan Diri Sendiri Dimanifestasikan Keekspresi Penuh Keindahan Dan Bentuknya Di Empat Pusat Kekuatan Besar Klan Roh Sejati Di Ruang Extreme Light Pavilion, Sekte Pengobatan Ekstrim Pada Saat Ini, Bai Zi Saat Ini Mengikuti Di Belakang Ye Yuan Dengan Patuh Dengan Cara Yang Sangat Cemas Itu Adalah Formasi Susunan Besar Di Depannya Ye Yuan Saat Ini Mondar Mandir, Berpikir Dalam-Dalam Adik Ye, Bisakah Ini Benar-Benar Berhasil? Menarik Kekacauan Sungai Abadi Ke Dunia Besar, Ini Tidak Pernah Terdengar Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata, Formasi Susunan Ini Sebenarnya Sudah Saya Pikirkan Ketika Saya Memahami Kekacauan Hanya Saja Pada Saat Itu, Formasi Dao Saya Belum Sempurna Itu Sebabnya Saya Tidak Mengambil Tindakan Selama Ini Sekarang, Formasi Dao Saya Telah Memasuki Asal Kerana Kultivasi Saya Juga Telah Memasuki Surga Kaisar Sakra Masih Ada Kepastian Untuk Berhasil Bai Zi Merasa Seperti Di Bebaskan Dari Beban Berat Dan Berkata, Kalau Begitu, Bagus Bagus, Adik Ye, Kamu Harus Cepat, Waktu Tidak Menunggu Siapapun Siapa Yang Tahu Kapan Ras Dara Akan Datang Untuk Menyerang Grand Bride Jade Komplete Heaven Petik 2 Senior, Yakinlah, Aku Bahkan Lebih Cemas Dari Kalian Semua Tapi, Semakin Mendesak, Semakin Lambat Harus Dilakukan, Bukan Kalau Tidak, Yang Tertunda Adalah Alam Kultivasi Semua Orang, Kata Ye Yuan Sambil Tersenyum Bai Zi Mengangguk Seperti Drum Mainan Dan Memuji Berulang Kali, Benar, Benar, Benar Ketenangan Adik Ye Benar-Benar Luar Biasa Niat Pemabuk Tidak Terletak Pada Anggur, Memiliki Motif Tersembunyi Ye Yuan Secara Alami Mengerti Bahwa Bai Zi Sangat Ingin Mengolah Volume Surga Saat Berada Di Void Srin Illuminating Heaven, Mitian Melemparkan Bom Kelas Berat Yaitu, Ye Yuan Akan Mengatur Formasi Susunan Dan Memberikan Aliran Esensi Surgawi Kekacauan Yang Stabil Dan Membiarkan Semua Orang Dapat Memahami 12 Lukisan Dao Surgawi Awalnya, Bai Zi Dan Yang Lainnya Masih Khawatir Tentang Bagaimana Meyakinkan Klan Mereka Tapi Dengan Ini, Tidak Ada Masalah Lagi Tidak Ada Yang Bisa Menahan Godaan Dari 12 Lukisan Surga Widao Ye Yuan Memahami Kekacauan Di Sungai Abadi Dan Mengolah Kembali Metode Kultivasinya Dia Tidak Lagi Perlu Memasuki Sungai Abadi Untuk Memahami Apapun Lagi Namun, Dia Membutuhkan Aliran Kekacauan Sungai Abadi Yang Stabil Untuk Berkultivasi Itu Hanya Itu, Pergi Ke Sungai Abadi Setiap Kali Terlalu Merepotkan Oleh Karena Itu, Itulah Mengapa Dia Memikirkan Ide Ini Memasuki Istana Surgawi Labirin Kali Ini, Ye Yuan Memahami Asal Usul Formasi Dao Dan Menyaksikan Kekuatan Formasi Besar Nomor Satu Di Seluruh Surga Itu Memiliki Inspirasi Besar Baginya Dia Saat Ini Menggunakan Sembilan Elemen Array Paling Dasar Untuk Membangun Grand Array Ini Ye Yuan Menyebut Susunan Besar Ini Sebagai Formasi Asal Kekacauan Dia Juga Akan Membuat Sub Array Dalam Kekacauan Sungai Abadi Grand Bright Jadi Complete Heaven Maka Itu Akan Menjadi Seperti Saluran, Menarik Kekacauan Sungai Abadi Berakhir Dan Untuk Formasi Utama Pavilion Cahaya Ekstrim, Ye Yuan Bahkan Mengintegrasikan Esensi Surgawi Kekacauannya Mengubah Kekacauan Sungai Abadi Yang Ditarik Menjadi Esensi Surgawi Kekacauan Kemudian Itu Memompah Esensi Surgawi Kekacauan Kedalam 12 Lukisan Dao Surgawi Untuk Dikultivasikan Semua Orang Ini Adalah Ide Ye Yuan Kedengarannya Fantastis, Tetapi Bagi Ye Yuan, Itu Tidak Dianggap Sebagai Formasi Susunan Yang Sangat Sulit Terus Terang, Ini Adalah Susunan Transmisi Tingkat Tinggi Hanya Saja Susunan Transmisi Ini Agak Terlalu Sulit Master Jalur Formasi Biasa Tidak Dapat Mengatur Formasi Array Semacam Ini Sama Sekali Di Dunia Ini, Hanya Ye Yuan Saja Yang Bisa Mengatur Formasi Susunan Ini Karena Apa Yang Diadapatkan Pencerahannya Adalah Kekacauan Esensi Surgawi Selanjutnya, Kekacauan Sungai Abadi Ini Hanya Bisa Diselesaikan Dengan Menggunakan Sembilan Elemen Array Itu Juga Metode Jalur Formasi Biasa Tidak Dapat Menahan Beban Sungai Abadi Sama Sekali Semakin Banyak Elemen Array, Semakin Longgar Formasi Array Menggunakan Sembilan Elemen Array Fundamental Untuk Mengatur Formasi Array Adalah Yang Paling Stabil Setengah Tahun Kemudian, Hanya Untuk Mendengar Ledakan Keras Sebuah Celah Langsung Terbuka Di Ruang Extreme Light Pavilion Kekacauan Sungai Abadi Membanjiri Seperti Air Banjir Yang Mengamuk Setelah Kekacauan Sungai Abadi Masuk, Itu Langsung Diserap Oleh Formasi Asal Kekacauan, Kembali Keketenangan Perasaan Ini Seperti Saluran Hulu Mi Zen, Long Jian, Bai Zi, Zuo Bu Fan, Dan Yang Lainnya Gemetar Ketika Mereka Melihat Situasinya Zuo Bu Fan Berkata Dengan Desahan Emosional, Menggambarkan Kekacauan Sungai Abadi Kedunia Fana Pemandangan Ini Benar-Benar Spektakuler Ye Yuan, Bocah Ini, Benar-Benar Sangat Kuat Sementara Mi Zen Sangat Bersemangat Saat Dia Berkata Dengan Gelisah Aku Akhirnya Bisa Memulihkan Kekuatanku Hahaha, Di Masa Depan, Grand Bright Jadi Komplete Heaven Ini Akan Menjadi Rumahku Long Jian Dan Yang Lainnya Juga Sangat Bersemangat Ini Karena Mereka Akhirnya Memiliki Harapan Untuk Melangkah Ke Great Beyond Realm Melihat Ye Yuan Keluar, Mi Zen Adalah Orang Pertama Yang Naik Dan Menyapanya Berkata Dengan Gelisah, Ye Yuan, Bagaimana? Bisakah? Bisakah Itu Berhasil? Ye Yuan Menganggup Dan Berkata, Formasi Asal Kekacauan Sangat Sukses Kekacauan Sungai Abadi Ini Saat Ini Sedang Diubah Menjadi Esensi Surgawi Kekacauan Dalam Aliran Tanpa Akhir Saya Telah Menyiapkan Beberapa Ratus Formasi Susunan Miniatur Di Paviliun Cahaya Ekstrim Saat Kalian Memasuki Ruangan, Kalian Akan Bisa Mendapatkan Pencerahan Tentang Lukisan Surga Widau Apakah Para Jenius Yang Dipilih Oleh Berbagai Ras Anda Sudah Siap? Petik 2 Long Jian Berkata, Sudah Lama Selesai Hanya Menunggumu Para Kecil Itu Sudah Tidak Sabar Menunggu Haha, Bocah Ye Yuan, Jika Aku, Naga Tua Ini, Dapat Melangkah Ke Great Beyond Realm Kali Ini Jika Kamu Mengatakan Untuk Pergi Ke Timur Di Masa Depan, Aku Pasti Tidak Akan Pergi Ke Barat Kita Semua Adalah Satu Keluarga Tidak Perlu Sopan Namun, Mizen, Aku Masih Sedikit Khawatir Membiarkanmu Memulihkan Kekuatanmu Sambil Berbicara, Ye Yuan Menatap Mizen Yang Terakhir Hanya Merasakan Hawa Dingin Di Punggungnya Dan Dia Buru-Buru Berkata Jangan, Ye Yuan Saya Sudah Membuka Lembaran Baru Aku Akan Bersumpah-Sumpah Dao Surgawi Sekarang Selama Saya Memulihkan Kekuatan Saya Saya Bersedia Menjadi Antek Anda Selama 100.000 Tahun Saya Bersedia Melakukan Apapun Yang Anda Buat Saya Lakukan Petik 2 Bab 3082 Serangan Ras Darah Aku Berkata, Kalian, Apakah Leluhur Sudah Gila? Dia Membuat Zhou Xianchen Membawa Semua Elite Sekte Pergi Istana Kaisar Zutian Dianggap Benar-Benar Selesai Mulai Sekarang, Hanya Ada Tiga Kekuatan Yang Tersisa Di Abis Pas Origin Groto Heaven Kita Petik 2 Huh, Kita Semua Bahkan Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Dibawa Pergi Omong-Omong, Itu Benar-Benar Memilukan Hehe, Kamu Ingin Pergi Ke Grand Bright Jadai Komplete Heaven Pesawat Tingkat Rendah Semacam Itu, Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Setelah Kamu Pergi Petik 2 Tidak Ada Satu Jiwa Pun Di Sekitar, Istana Kaisar Zutian Saat Ini Tampak Agak Layu Meskipun Masih Ada Setengah Orang, Orang-Orang Ini Bisa Dikatakan Semuanya Telah Ditinggalkan Mereka Berkumpul Berdua Dan Bertiga Dan Mengobrol Tentang Naik Turunnya Istana Kaisar Zutian Tiga Tahun Telah Berlalu, Dan Kemunduran Istana Kaisar Zutian Terlihat Dengan Mata Telanjang Jika Bukan Karena Fakta Bahwa Masih Ada Hegemon Tertinggi Yang Menahan Benteng Di Sekte Tersebut, Istana Kaisar Zutian Akan Lama Bubar Mengenai Keputusan Leluhur Tak Berujung, Mereka Semua Merasa Itu Sangat Tidak Masuk Akal Tetapi Pada Saat Ini, Seseorang Tertawa Dingin Sekelompok Idiot Ekspresi Semua Orang Berubah, Dan Seseorang Memarahi Dengan Marah Zou Ming, Meskipun Kamu Dari Garis Keturunan Keluarga Zou, Kamu Tidak Berguna Anda Bahkan Tidak Dapat Menerobos Ke Surga Kaisar Sakra Dalam Hidup Ini Kualifikasi Apa Yang Anda Miliki Untuk Mengejek Kami Disini Petik 2 Keluarga Zou Adalah Yang Paling Terkenal Di Istana Kaisar Zutian Namun, Klan Keluarga Terlalu Besar Selalu Ada Beberapa Orang Yang Berada Dalam Keadaan Pikiran Melankolis Sumber Daya Selalu Digenggam Di Tangan Minoritas Zou Ming Ini Juga Dari Garis Keturunan Keluarga Zou Namun Sayangnya, Bakatnya Terlalu Buruk Dia Sudah Terjebak Di Puncak Kaisar Luas Surga Selama Bertahun-Tahun Dia Menghabiskan Semua Jenis Metode Dan Tidak Bisa Menerobos Ke Surga Kaisar Sakra Juga Dimarahi Sebagai Orang Yang Tidak Berguna Zou Ming Acu Ta Acu Dan Berkata Sambil Mencibir Kalian Semua Masih Belum Tahu, Kan Bahwa Ye Yuan Dapat Membiarkan Semua Orang Memahami Volume Surga Grand Bride Jade Complete Heaven Telah Melahirkan Sejumlah Pembangkit Tenaga Listrik Hegemon Realm Zou Xianyu, Lin Cheng, Dan Lebih Dari Sepuluh Orang Semuanya Telah Melangkah Ke Alam Hegemon Berita Datang Dari Sana Dalam Tiga Tahun Ini, Alam Hegemon Yang Menerobos Di Surga Lengkap Grand Bride Jade Telah Mencapai 200 Sekarang, Beberapa Alam Hegemon Yang Tersisa Di Istana Kaisar Sutian Tidak Bisa Duduk Diam Lagi Saat Kata-Kata Ini Keluar, Itu Langsung Mengejutkan Semua Orang Zou Ming Adalah Dari Garis Keturunan Keluarga Zou Saluran Informasinya Lebih Dari Itu Mereka Berpikir Bahwa Setengah Dari Elit Istana Kaisar Semuanya Pergi Ke Grand Bride Jade Complete Heaven Untuk Mengadili Kematian Siapa Yang Tahu Bahwa Pembalikan Yang Mengejutkan Seperti Itu Benar-Benar Terjadi Dalam Tiga Tahun Yang Singkat, Sebuah Pesawat Benar-Benar Melahirkan 200 Pembangkit Tenaga Listrik Hegemon Realm Jumlah Ini Terlalu Menakutkan Namun Setelah Sok Terjadi Ejekan Yang Tak Ada Habisnya Karena Mereka Tidak Percaya Sama Sekali Apa Kedua Paman Beladiri Itu Telah Terjebak Di Alam Asal Selama 10.000 Tahun Mereka Hanya Pergi Selama Tiga Tahun Dan Menerobos Petik Dua Hur-Hur, Zou Ming, Apakah Kamu Menganggap Kami Semua Bodoh? Anda Menggunakan Kata-Kata Semacam Ini Untuk Menakut-Nakuti Kami Petik Dua Ya, Zou Ming, Buat Konsep Sebelum Membual 200 Ahli Hegemon Realm Apakah Anda Pikir Itu Kubis? Petik Dua Zou Ming Berkata Dengan Nada Menghina Meskipun Aku Tidak Berguna, Aku Lebih Berpengetahuan Daripada Kalian Apakah Anda Semua Tahu Apa Volume Surga Itu? 12 Lukisan Surgawi Dao, Itu Adalah Sesuatu Yang Bahkan Tiga Supremasi Besar Tergerak Leluhur Juga Kembali Dengan Luka Serius Karenanya Dengan Alat Tajam Ini, Membantu Beberapa Pembangkit Tenaga Listrik Yang Terjebak Di Alam Asal Untuk Menerobos Belenggu Dihitung Sebagai Apa Hanya Saja 12 Lukisan Surgawi Dao Ini Tidak Melepaskan Efek Mengerikan Seperti Itu Di Tangan Leluhur Surgawi Juga Ye Yuan Ini Benar-Benar Luar Biasa Melihat Zou Ming Mengatakannya Dengan Pasti, Semua Orang Lebih Percaya Seseorang Bertanya, Apakah Yang Anda Katakan Itu Benar? Zou Ming Tersenyum Dingin Dan Berkata, Hal Ini Bukan Rahasia Migrasi Hebat Ras Roh Sejati Juga Untuk Harta Yang Tak Ternilai Ini Berita Itu Tentu Saja Tidak Bisa Disembunyikan Saya Bahkan Mendengar Bahwa Empat Simbol Klan Roh Sejati Melahirkan Lusinan Alam Hegemon Dalam Tiga Tahun Ini Selanjutnya, Beberapa Pembangkit Tenaga Listrik Tingkat Leluhur Sudah Hampir Menerobos Ke Grid Beyond Realm Anda Semua Berpikir Bahwa Istana Kaisar Sutian Tidak Ada Harapan Anda Semua Berpikir Bahwa Orang-Orang Itu Pergi Ke Pengadilan Kematian Hur Hur, Mereka Adalah Pemenang Sejati Dengan Ini, Semua Orang Tercengang Mereka Tahu Tentang Migrasi Besar-Besaran Tetapi Informasi Mereka Memang Tidak Cukup Baik Sebelumnya, Mereka Masih Menganggapnya Aneh Apakah Ras Roh Sejati Semuanya Bodoh Untuk Benar-Benar Bermigrasi Ke Grand Bright Jadi Komplete Heaven Tapi Sekarang, Mereka Akhirnya Mengerti Ternyata Itu Benar-Benar Karena Ini Kalau Begitu, Istana Kaisar Sutian Kita Benar-Benar Membuat Taruhan Yang Tepat Zou Ming Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Ini Sulit Untuk Dikatakan Jika Mereka Dapat Menahan Amarah Leluhur Ras Darah Istana Kaisar Sutian Kita Akan Menjadi Sekte Kuat Nomor Dua Umat Manusia Di Masa Depan Keputusan Leluhur Memang Bukan Yang Bisa Dilihat Oleh Orang-Orang Seperti Kita Sebelum Ini, Semua Orang Memiliki Kritik Tanpa Akhir Terhadap Keputusan Leluhur Tak Berujung Tapi Tidak Ada Yang Berani Mempertanyakannya Tapi, Mendengar Berita Ini, Semua Orang Terkejut Alam Hegemon Terlalu Penting Bagi Sebuah Faksi Kenyataannya, Ancestor Endeles Sendiri Juga Sangat Terkejut Dia Tidak Menyangka Bahwa Ye Yuan Benar-Benar Datang Dengan Formasi Asal Kekacauan Dan Dapat Membuat Semua Orang Memahami Volume Surga Selain Itu, Ye Yuan Juga Tidak Memberikan Perhatian Khusus Pada Istana Kaisar Sutian Mengenai Para Elit Yang Dia Kirim Mereka Memasuki Pavilion Cahaya Ekstrim Setelah Melalui Penyaringan Dan Orang-Orang Ini Semua Menerobos Ini Hanyalah Kejutan Besar Yang Menyenangkan Ketika Zou Ming Mendapat Berita Ini, Itu Juga Sengaja Dibocorkan Oleh Tingkat Atas Itu Demi Meningkatkan Kepercayaan Diri Semua Orang Sedang Mencerna Berita Ini Ketika Tiba-Tiba, Warna Langit Berubah Cahaya Merah Darah Langsung Menyelimuti Langit, Berkobar Seperti Matahari Terbenam Yang Gemilang Kemerahan Darah Ini Memberi Semua Orang Perasaan Yang Sangat Firasat MN, Apa Yang Sedang Terjadi? Mengapa Langit Tiba-Tiba Berubah Menjadi Merah? Sepertinya Aku Mencium Bau Yang Kental Dan Berdarah Zou Ming Tiba-Tiba Memikirkan Sesuatu Ekspresinya Berubah Drastis Saat Dia Berkata Tidak Bagus Ini Adalah Perlombaan Darah Perlombaan Darah Ada Di Sini Untuk Menyerang Istana Kaisar Sutian Kita Petik 2 Sebelum Suaranya Memudar Itu Hanya Untuk Melihat Sosok Yang Tak Terhitung Jumlahnya Di Cakrawala Saat Ini Terbang Menuju Istana Kaisar Sutian Energi Berdarah Tebal Itu Mengelilingi Pasukan Ras Darah Menutupi Langit Dan Menutupi Matahari Sebelum Mereka Mendekat Semua Orang Merasakan Ketakutan Seperti Apokaliptik Pembangkit Tenaga Istana Kaisar Sutian Jelas Merasakan Aura Yang Kuat Terbang Keluar Dari Istana Kaisar Satu Per Satu Dan Melihat Musuh Yang Datang Utra Leluhur Tak Berujung Penguasa Istana Kaisar Sutian Zou Tianyu Segera Muncul Di Depan Semua Orang Hanya Ketika Semua Orang Melihatnya Mereka Sedikit Tenang Semua Murid Istana Kaisar Sutian Tahu Bahwa Ini Adalah Orang Nomor Satu Di Bawah Grid Beyond Sebuah Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Setengah Kaki Melangkah Ke Grid Beyond Itu Hanya Itu Ada Kesungguhan Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Di Wajah Zou Tianyu Segera, Sosok Tua Muncul Di Samping Zou Tianyu Zou Tianyu Berkata Dengan Suara Serius Bukankah Nenek Moyang Ras Darah Akan Menyerang Surga Lengkap Grand Bright Jade Mengapa Mereka Datang Untuk Menyerang Istana Kaisar Sutian Kita Leluhur Tak Berujung Terdiam Lama Sebelum Menghela Nafas Berat Dan Berkata Kemungkinan Besar Mereka Tidak Hanya Di Sini Untuk Menyerang Istana Kaisar Sutian Kita Perlombaan Darah Mungkin Akan Memulai Perang Dengan Semua Surga Pada Saat Yang Sama Saya Tidak Mengharapkannya Aku Benar-Benar Tidak Mengharapkannya Perlombaan Darah Sebenarnya Sudah Sangat Kuat Perlombaan Darah Saat Ini Kemungkinan Bahkan Seratus Kali Lebih Kuat Dari Istana Surgawi Labirin Saat Itu Sepertinya Semua Orang Telah Meremehkan Nenek Moyang Ras Darah Petik 2 Bab 3083 Semua Bencana Surga Siapa Yang Datang? Mungkinkah Anda Menggertak Istana Kaisar Sutian Saya Karena Tidak Memiliki Siapapun? Zou Tianyu Berkata Dengan Suara Serius Kepada Tentara Ras Darah Yang Berlari Kencang Dengan Kecepatan Penuh Melihat Barisan Ras Darah Yang Kuat, Zou Tianyu Diam-Diam Khawatir Tentara Ras Darah Ini Sebenarnya Memiliki Hampir 100 Pembangkit Tenaga Listrik Hegemon Rilem Yang Memimpin Bahkan Adalah Hegemon Tertinggi Puncak Hanya Dalam Hal Aura, Dia Tidak Di Bawahnya Namun, Tidak Ada Yang Menjawabnya Ledakan Tentara Ras Darah Tiba Dengan Melolong Pembantaian Langsung Dimulai Murid-Murid Istana Kaisar Sutian Tidak Menyangka Bahwa Perlombaan Darah Sebenarnya Begitu Mudah Untuk Sesaat, Mereka Juga Tertangkap Basah Dan Zou Tianyu Juga Berhadapan Dengan Ras Darah Hegemon Tertinggi Itu Setelah Bertukar Pukulan, Dia Merasakan Kekuatan Pihak Lain Huh, Apakah Anda Benar-Benar Berpikir Bahwa Kursi Ini Takut Pada Anda? Zou Tianyu Melihat Bahwa Pihak Lain Benar-Benar Tidak Dapat Diajak Bernalar Dan Juga Benar-Benar Marah Itu Hanya Untuk Melihatnya Melepaskan Asalnya, Kekuatannya Mengejutkan Langit Dan Bumi Pemimpin Ras Darah Yang Berlawanan Itu Sebenarnya Ditekan Untuk Beberapa Waktu Juga Di Sampingnya, Leluhur Tak Berujung Tidak Bergerak Mendengar Tangisan Menyedihkan Dari Murid-Murid Istana Kaisar Sutian Ekspresinya Menjadi Semakin Serius Tujuan Tentara Ras Darah Bukanlah Untuk Menduduki Istana Kaisar Sutian Sama Sekali Tujuan Mereka Adalah Untuk Membunuh Pembangkit Tenaga Ras Darah Benar-Benar Mengabaikan Korban Tidak Pernah Ada Yang Selamat Di Bawah Tangan Mereka Juga Entah Kamu Mati Atau Aku Binasa Sebuah Wasiat Yang Tampak Seperti Kematian Dengan Tenang Di Wajah Ditambah Dengan Kemampuan Kuat Untuk Bangkit Kembali Tanpa Henti Membuat Kekuatan Tempur Ras Darah Keluar Dari Grafik Sementara Istana Kaisar Sutian Saat Ini Hanya Tersisa Dengan Beberapa Tentara Yang Tersesat Dan Bubar Bagaimana Mereka Bisa Menjadi Tandingan Pihak Lain Namun, Orang-Orang Berdarah Ini Tampaknya Secara Otomatis Mengabaikan Leluhur Tak Berujung Ekspresi Leluhur Endeles Berubah Sedikit Gelap Dan Dia Menatap Wilayah Kosong Dan Berkata Dengan Dingin Ayo Keluar Anda Masih Menunjukkan Ekor Anda Tetapi Menyembunyikan Wajah Anda Di Depan Kursi Ini Kekosongan Itu Sedikit Bergetar Sebuah Sosok Muncul Dia Memegang Mutiara Kecil Berwarna Darah Di Manik-Maniknya Hanya Untuk Melihatnya Melemparkan Dengan Ringan Manik Darah Itu Langsung Terbang Ke Langit Dan Menggantung Di Atas Langit Medan Perang Satu Gumpalan Energi Darah Demi Satu Saat Ini Sedang Berkumpul Menuju Manik Darah Melihat Adegan Ini, Murid Leluhur Endeles Mengerut Ketika Pihak Lain Melihat Leluhur Tak Berujung Dia Tersenyum Dan Berkata Grid Beyond Realm Yang Setengah Mati Saya Belum Menganggap Anda Serius Alasan Kenapa Aku Tidak Muncul Adalah Karena Aku Sedang Mempersiapkan Manik Bangsal Darah Itu Saja Leluhur Tak Berujung Sangat Terkejut Di Dalam Hatinya Lawan Darah Ini Jelas Bukan Chaos Bluestone Tapi Pihak Lain Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Benar-Benar Biru Dia Bisa Tahu Dari Mata Pihak Lain Bahwa Dia Tidak Menganggapnya Serius Sama Sekali Saat Orang Ini Muncul, Kekecewaan Segera Muncul Di Hati Zou Tianyu Jika Tidak Ada Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Mereka Masih Memiliki Secerca Harapan Tapi Sekarang, Dia Putus Asa Leluhur Tak Berujung Mendengus Dingin Dan Berkata Setengah Mati Leluhur Ini Akan Membiarkan Anda Melihat Bahwa Martabat Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Tidak Dapat Dihujat Petik 2 Ledakan Leluhur Tak Berujung Menginjak Kakinya Pintu Kehidupan Kekal Perlahan Terbuka Di Belakangnya Kekuatan Suci Yang Sangat Kuat Mengalir Keluar Dari Pintu Kehidupan Kekal Namun Lawannya Tetap Tidak Peduli Karena Membuka Pintu Kehidupan Kekal Sama Saja Dengan Menempuh Jalan Terakhir Ini Hanyalah Perjuangan Terakhir Leluhur Tak Berujung Dengan Pertempuran Grid Beyond Dimulai, Bau Darah Di Medan Perang Semakin Tebal Blood Water Bat Itu Tampak Sangat Bahagia, Menyerap Energi Darah Yang Melonjak Itu Lebih Jauh Lagi, Blood Water Bat Ini Sepertinya Tidak Akan Pernah Penuh Dan Tidak Akan Tumbuh Lebih Besar Juga Setengah Hari Kemudian, Leluhur Tak Berujung Perlahan Runtuh, Kengganan Dan Nostalgia Tak Berujung Dalam Tatapannya Pembangkit Tenaga Grid Beyond Yang Memimpin Dua Era Ini Telah Jatuh Ayah, Suara Zhou Tianyu Membawa Amarah Keputusasaan Tapi Dia Sendiri Sudah Menjadi Anak Panah Di Ujung Penerbangannya Juga Zhou Tianyu Sangat Kuat, Tetapi Dia Saat Ini Dikepung Oleh Lebih Dari Sepuluh Hegemon Dan Sudah Tidak Bisa Bertahan Lagi Runtuhnya Ancestor Endeles Menjadi Untayan Jerami Terakhir Yang Menghancurkannya Bang, Bang, Bang Beberapa Serangan Asal Yang Kuat Mendarat Di Tubuhnya Darah Segar Menyembur Liar Dari Mulut Zhou Tianyu Dan Dia Terbanting Ke Tanah, Sepertinya Dia Tidak Akan Berhasil Di Medan Perang, Murid-Murid Istana Kaisar Sutian Berpasangan Dan Bertiga Dan Tidak Bisa Lagi Membentuk Kelompok Besar Di Istana Kaisar Sutian, Mayat Berserakan Di Mana-Mana The Blood World Bed Masih Dengan Rakus Menyerap Energi Darah Istana Kaisar Sutian, Faksi Utama Umat Manusia, Runtuh Dengan Ledakan Keras Hegemon Tertinggi Itu Berkata Sambil Membungkuh, Tuan Yi Yun, Istana Kaisar Sutian Telah Dihancurkan Sepenuhnya Tidak Ada Yang Selamat Yi Yun Sedikit Menganggup Dan Berkata, Bersihkan Medan Perang Biarkan Blood World Bed Menyerap Energi Darah Yang Cukup Nenek Moyang Yang Muncul Kali Ini, Tidak Mungkin Ada Kesalahan Petik 2 Ya Adegan Serupa Sedang Diputar Di Semua Surga Perlombaan Darah Melonjak Menjadi Ada, Mengejutkan Seluruh 33 Surga Semua Orang Tahu Bahwa Ras Darah Itu Kuat Tetapi Tidak Tahu Bahwa Ras Darah Itu Sebenarnya Sangat Kuat Semalam, Sejumlah Besar Ahli Perkasa Grid Beyond Realm Tiba-Tiba Muncul Dalam Perlombaan Darah Selanjutnya, Jumlah Mereka Melimpah Sampai Membuat Orang Ketakutan Mereka Benar-Benar Mengobarkan Perang Melintasi 33 Surga Secara Bersamaan Beberapa Pesawat Tingkat Rendah Bahkan Sepenuhnya Jatuh Ke Tangan Musuh Dalam Waktu Sebulan Ini Adalah Bencana Kali Ini, Ras Darah Tidak Akan Berbicara Omong Kosong Sama Sekali Apa Yang Mereka Bawa Adalah Pembantaian Tanpa Akhir Perlombaan Darah Tidak Menerima Penyerahan, Hanya Kematian Pembangkit Tenaga Listrik Di Semua Surga Jatuh Kedalam Kepanikan Besar Sekaligus Untuk Beberapa Waktu, Korban Tidak Terhitung Sebelum Ini, Semua Orang Tahu Bahwa Ras Darah Telah Kembali Tetapi Tidak Ada Yang Menyangka Bahwa Itu Akan Menyebabkan Konsekuensi Yang Begitu Parah Di Benua Tunder Kree, Grand Bright Jade Menyelesaikan Surga Ye Yuan Melihat Mayat-Mayat Di Seluruh Tanah, Alisnya Terjalin Erat Heh, Mereka Sangat Memikirkanku Untuk Membunuhku, Mereka Benar-Benar Mengirim Lima Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Ye Yuan Berkata Dengan Senyum Dingin Di Sampingnya, Mi Tian Menghela Nafas Dan Berkata, Kita Semua Meremehkan Ras Darah Saya Benar-Benar Tidak Menyangka Bahwa Dalam Beberapa Ratus Ribu Tahun Ini, Ras Darah Benar-Benar Mengumpulkan Kekuatan Yang Begitu Menakutkan Petik 2 Ye Yuan Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata, Kekuatan Ini Seharusnya Baru Muncul Baru-Baru Ini Ada Banyak Ras Darah Hegemon Rilem, Tetapi Ingin Menerobos Ke Grid Beyond Rilem Bukanlah Tugas Yang Mudah Jika Dugaan Saya Benar, Batu Darah Kekacauan Seharusnya Mendapatkan Empat Garis Keturunan Roh Sejati Yang Hebat Begitulah Cara Mereka Menciptakan Begitu Banyak Pembangkit Tenaga Grid Beyond Mitian Terkejut Di Dalam Hatinya, Dan Baru Kemudian Dia Menyadari Kebenaran The Chaos Blutstone Merencanakan Untuk Waktu Yang Lama, Memperoleh Empat Garis Keturunan Roh Sejati Yang Hebat Saat Itu, Ye Yuan Sudah Mengatakan Bahwa Meskipun Kekuatannya Meningkat Begitu Banyak, Tidak Ada Alasan Bahwa Batu Darah Chaos Tidak Akan Kuat Hanya Saja Mereka Tidak Menyangka Bahwa Apa Yang Datang Sebenarnya Sangat Menakutkan Mitian Mengerutkan Kening Dan Berkata, Situasi Saat Ini Tidak Optimis Beberapa Pesawat Tingkat Rendah Seperti Surga Yuan Ming Wen Ju Dan Surga Xuan Ming Gong King Telah Sepenuhnya Jatuh Ke Tangan Musuh Pesawat-Pesawat Itu Sudah Menjadi Medan Perang Brutal Dari Ras Darah Menurut Apa Yang Saya Tahu, Situasi Tiga Surga Tertinggi Umat Manusia Juga Tidak Optimis Istana Kaisar Sutian Sudah Ketika Dia Menerima Berita Itu, Zhou Xianchen Langsung Pingsan Dia Mengunci Diri Dan Baru Keluar Tiga Hari Kemudian Kemudian, Dia Membawa Pembangkit Tenaga Listrik Istana Kaisar Sutian Dan Bertarung Tanpa Gentar Dalam Pertempuran Berdarah Dengan Ras Darah Berbeda Dari Surga Lainnya, Ras Darah Menghadapi Perlawanan Keras Kepala Di Grand Bright Jade Complete Heaven Dalam Satu Bulan Ini, Pasukan Yang Dipimpin Oleh Mitian Dan Ye Yuan Telah Menangkis Serangan Hirup Pikuk Ras Darah Sebanyak Empat Kali Untuk Membunuh Ye Yuan, Ras Darah Bahkan Mengirim Lima Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Hanya Saja Sayangnya, Chaos Bloodstone Juga Pernah Salah Perhitungan Long Jian, Bai Zi, Luan King He, Suan Tai King, Empat Orang, Menerobos Ke Grid Beyond Rilem Berturut-turut Bergandengan Tangan Dengan Mi Tian Dan Mi Zen, Dua Pembangkit Tenaga Listrik Puncak Yang Hebat Mereka Benar-Benar Secara Paksa Membunuh Empat Dari Lima Grid Beyond Rilems Yang Perkasa Surga Lengkap Grand Bright Jade Hampir Menjadi Satu-Satunya Tempat Di Seluruh 33 Surga Dimana Hasilnya Membuahkan Hasil Bab 3084, Kutukan Bunuh, 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 Bunuh Bunuh Semua Anjing Berdarah Ini Sampai Tidak Ada Satupun Sirah Yang Tersisa Zhou Xianchen Dengan Santai Meremas Ras Darah Kaisar Sacra Heaven Kedua Matanya Merah Darah Dalam Beberapa Hari Terakhir, Dia Sangat Ganas Tiba-Tiba Menjelma Menjadi Dewa Pembunuhan Membuat Lawannya Merasa Kedinginan Baru Kemarin, Zhou Xianchen Bahkan Secara Pribadi Membunuh Hegemon Ras Darah Setelah Memahami Volume Surga Kekuatan Zhou Xianchen Meningkat Pesat Lagi Dan Dia Sudah Tidak Jauh Dari Puncak Hegemon Dia Mengandalkan Kekuatannya Yang Kuat Dan Terus Menyerang Di Garis Depan Dalam Perang Dengan Ras Darah Tanpa Rasa Takut Akan Kematian Dia Tidak Peduli Tentang Beberapa Bekas Luka Sama Sekali Perlombaan Darah Itu Hals Darah Dia Juga Penuh Dengan Niat Membunuh Ayah, Leluhur, Dan Juga Banyak Saudara Dan Saudari Semuanya Musnah Perseteruan Darah Ini Membuatnya Tidak Berani Bersantai Sedikitpun Setelah Memblokir Empat Putaran Serangan Berturut-turut Grandbride Jade Komplete Heaven Mulai Melakukan Serangan Balik Tentara Ras Darah Sedang Ditekan Dengan Gila-Gilaan Dan Sudah Mundur Kesekitar Tembok Batas Ye Yuan Dan Yang King Memimpin Kemanapun Mereka Pergi, Tidak Ada Yang Bisa Bertahan Satu Pertukaran Pun Dengan Mereka Mereka Berdua Terlalu Kuat Mereka Hampir Tak Terkalahkan Di Bawah Hegemon Rilem Kebangkitan Ras Darah Sama Sekali Tidak Dianggap Sebagai Teknik Bagi Mereka Yang King Masih Berusaha Untuk Membunuh Mereka Tetapi Ye Yuan Benar-Benar Melenyapkan Para Darah Di Peringkat Yang Sama Hanya Dengan Satu Pukulan Kemanapun Mereka Pergi, Orang-Orang Berdarah Itu Tidak Berani Menghadapi Mereka Secara Langsung Setelah Mengalami Pertempuran Istana Surgawi Labirin Pembangkit Tenaga Kaisar Sakra Heaven Dari Grandbride Jade Komplete Heaven Yang Selamat Masing-Masing Dari Mereka Sangat Kuat Mereka Sama Sekali Tidak Inferior Jika Dibandingkan Dengan Para Jenius Dari Tiga Surga Tertinggi Umat Manusia Adapun Hegemon Ras Darah Itu, Mereka Sangat Ingin Membunuh Ye Yuan Tetapi Surga Lengkap Grandbride Jade Memiliki Terlalu Banyak Alam Hegemon Selanjutnya, Dengan Enam Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Menahan Benteng Mereka Tidak Memiliki Kesempatan Sama Sekali Hahaha, Omong Kosong Apa Ras Nomor Satu Di Seluruh Surga Benar-Benar Lemah Hingga Maksimal Apakah Tidak Ada Satupun Yang Bisa Bertarung Tombak Panjang Yang King Menari Seolah-olah Tidak Ada Orang Di Bumi Yang Bisa Mengalahkannya Namun, Pembangkit Tenaga Darah Ras Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Padanya Yang King Saat Ini, Bahkan 20 Hingga 30 Pembangkit Tenaga Listrik Asal Merasa Sulit Untuk Mendekatinya Selain Itu, Ras Darah Sudah Menjadi Kekuatan Yang Dihabiskan Ledakan Tembok Pembatas Runtuh Blutkins Yang Ditahan Di Grandbride Jade Komplete Heaven Benar-Benar Musnah Ye Yuan, Ayo Bunuh Jalan Kita Yang King Bersemangat Membunuh Dan Sebenarnya Tidak Ingin Berhenti Bidang Yang Terhubung Dengan Dinding Perbatasan Ini Adalah Surga Yuan Ming Wenju Itu Sudah Benar-Benar Jatuh Ye Yuan Menganggup Dan Berkata Perlombaan Darah Sangat Arogan Kami Secara Alami Harus Memberi Mereka Pelajaran Petik 2 Di Surga Yuan Ming Wenju Pemimpin Tertinggi, Lan Jie Saat Ini Sedang Meminum Darah Di Istana Ekspresinya Sangat Menikmatinya Itu Adalah Darah Segar Dari Pembangkit Tenaga Listrik Hegemon Rilem Hur-Hur, Pekerjaan Yang Enak Orang-Orang Seperti Pesawat Tingkat Rendah Semacam Ini Terlalu Mudah Untuk Diambil Alih Dalam Waktu Kurang Dari 10 Tahun Diri Sejati Progenitor Akan Dapat Terwujud Dan Segudang Dunia Akan Bergetar Lan Jie Berkata Sambil Tertawa Sekarang, Ada Berita Yang Datang Dari Seluruh Dunia Terlepas Dari Beberapa Pesawat Tingkat Tinggi Itu Surga Lainnya Sudah Ada Di Saku Kita Pembangkit Tenaga Grid Beyond Lainnya Berkata Sambil Tersenyum Lan Jie Menganggup Dan Berkata Apakah Ada Berita Dari Grand Bright Jadai Komplete Heaven Orang Itu Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Belum Ada Berita Grand Bright Jadai Komplete Heaven Saat Ini Memiliki Klan Roh Sejati Mungkin Tidak Mudah Untuk Mengambil Alih Lan Jie Tersenyum Dan Berkata Oleh Karena Itu Itu Sebabnya Progenitor Mengirim Bluedus Lima Orang Untuk Menyerang Grand Bright Jadai Komplete Heaven Tidak Peduli Seberapa Kuat Mitian Dia Juga Tidak Cocok Untuk Mereka Berlima Kan Hur-Hur, Tunggu Dengan Sabar Kabar Baik Seharusnya Tidak Jauh Juga Bahwa Ye Yuan Dengan Lima Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Mengambil Tindakan Kemungkinan Tidak Mungkin Baginya Untuk Lolos Dari Asapnya Petik 2 Ledakan Dengan Ledakan Keras Sesuatu Jatuh Dari Langit Langsung Menghancurkan Aula Besar Lan Jie Dua Orang Buru-Buru Berdiri Dan Datang Kelubang Besar Yang Dihancurkan Untuk Melihatnya Itu Adalah Seseorang Orang Ini Adalah Bluedus Yang Baru Saja Mereka Sebutkan Bluedus Ini Tidak Lain Adalah Lord Wang Zuo Saat Itu Setelah Memperoleh Transformasi Garis Keturunan Sekarang Dia Juga Berhasil Menerobos Ke Grid Beyond Realm Selanjutnya, Kekuatannya Sangat Tangguh Kali Ini, Dia Berencana Akan Membunuh Ye Yuan Dengan Hati Yang Penuh Dendam Siapa Tahu Dia Menendang Pelat Besi Mengesampingkan Bahwa Dia Gagal Membunuhnya Dia Bahkan Menderita Kerugian Besar Sendiri Empat Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Dia Bawa Semuanya Mati Bluedus, Apa Yang Terjadi Padamu? Dimana Mereka Berempat Senyum Di Wajah Lan Jie Digantikan Oleh Keterkejutan Kekuatan Bluedus Adalah Yang Terkuat Di Antara Mereka Dengan Progenitor Membuatnya Membawa Tim Untuk Pergi Dan Menyerang Grandbride Jade Komplete Heaven, Itu Mengandalkan Dia Untuk Pergi Dan Menahan Mitian Kekuatannya Bisa Dilihat Tapi Sekarang, Penampilan Bluedus Benar-Benar Seperti Anjing Yang Kehilangan Rumahnya Ah Semua Mati Bluedus Menggunakan Semua Kekuatan Di Tubuhnya Dan Berteriak Seluruh Tubuh Lan Jie Bergidik Berat Matanya Menunjukkan Ekspresi Tidak Percaya Empat Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Mereka Mati Begitu Saja Kapan Mitian Menjadi Begitu Kuat? Apa Yang Sebenarnya Terjadi? Lan Jie Menembakkan Sinar Cahaya Darah Membantu Bluedus Menyembuhkan Luka-Lukanya Saat Dia Bertanya Menerima Perawatan Lan Jie Kesadaran Bluedus Menjadi Sedikit Lebih Jelas Dan Dia Berkata Empat Hegemon Tertinggi Klan Roh Sejati Menerobos Ke Grid Beyond Realm Pada Saat Yang Sama Mizen Klan Naga Juga Memulihkan Kekuatan Puncaknya Surga Lengkap Grandbride Jade Saat Ini Memiliki Enam Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Petik 2 Apa? Lan Jie Dua Orang Hampir Melompat Berita Yang Dibawa Bluedus Benar-Benar Terlalu Mengejutkan Enam Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Bahkan Jika Itu Adalah Pesawat Tingkat Tinggi Itu Sangat Sulit Untuk Memilikinya Juga Grandbride Jade Komplete Heaven Yang Kecil Sebenarnya Melahirkan Enam Bluedus Berkata Dengan Enggan, Kami Berlima Langsung Membunuh Jalan Kami Ke Sekte Pengobatan Ekstrim, Berencana Membunuh Ye Yuan Sekaligus, Dan Kemudian Menelan Surga Lengkap Grandbride Jade Siapa Yang Tahu Bahwa Mi Zen Dan Enam Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Tiba-Tiba Muncul, Langsung Mengelilingi Kami Mitian Dan Mi Zen Terlalu Kuat, Dengan Paksa Menggiling Mereka Berempat Sampai Mati Bahkan Aku Hampir Kehilangan Nyawaku Di Sana Juga Oh, Benar, Kekuatan Mitian Tampaknya Lebih Kuat Dari Sebelumnya Ketika Saya Menghadapinya, Saya Benar-Benar Merasa Seperti Sedang Menghadapi Progenitor Jika Tidak, Kami Juga Tidak Akan Menderita Korban Yang Begitu Besar Lanjie Dua Orang Tercengang Karena Mendengarkan Pergantian Peristiwa Yang Tiba-Tiba Ini Mengejutkan Mereka Dengan Lima Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Ini Benar-Benar Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Tapi Siapa Yang Tahu Bahwa Mereka Dikroyok Apa Bedanya Ini Dengan Berjalan Langsung Kedalam Jebakan Bagaimana, Bagaimana Ini Bisa Terjadi Lanjie Berkata Dengan Linglung Bluedus Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata J Tidak Tahu Beberapa Tahun Ini, Kami Telah Mengkonsolidasikan Berbagai Suku Dan Tidak Terlalu Memperhatikan Berita Dunia Luar Tapi, Hanya Dalam Waktu Beberapa Tahun Bagaimana Bisa Begitu Banyak Pembangkit Tenaga Grid Beyond Muncul Tiba-Tiba Lanjie Berkata Dengan Murung Ye Yuan Ini Benar-Benar Kutukan Mengapa Ras Darah Kita Menyerah Di Tangannya Setiap Saat Petik 2 Perlombaan Darah Muncul Kembali Kali Ini Mengamuk Ke Segala Arah Hampir Menyapu 33 Surga Namun, Mereka Menderita Kerugian Di Grand Bright Jade Complete Heaven Tepat Pada Saat Ini Seorang Bawahan Buru-Buru Datang Untuk Melapor Tuan Lanjie, Semuanya Buruk Hal-Hal Buruk Tentara Grand Bright Jade Complete Heaven Telah Menembus Dinding Batas Dan Telah Menyerbu Orang-Orang Kita Tidak Bisa Menghentikan Mereka Sama Sekali Ekspresi Lanjie Berubah Liar Dan Dia Berkata Mereka Benar-Benar Memiliki Keberanian Untuk Benar-Benar Berani Melintasi Dunia Dan Datang Bluedus Menatapnya Seperti Melihat Orang Idiot Dan Berkata Mereka Memiliki Enam Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Mengapa Mereka Tidak Berani Melintasi Dunia Dan Datang Berhentilah Berdiri Dengan Bodoh Cepat Dan Bawa Aku Pergi Selain Itu, Cepat Dan Kirim Berita Ke Progenitor Minta Dirinya Yang Sudah Lanjut Usia Untuk Datang Dan Membuat Keputusan Akhir Bab 3085 Apakah Tamu Enam Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Benar-Benar Muncul Di Grand Bright Jade Complete Heaven Sekaligus Bagaimana Ini Mungkin Chaos Bloodstone Sangat Terkejut Ketika Dia Mendengar Tentang Situasi Perang Grand Bright Jade Complete Heaven Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Adalah Senjata Nuklir Bergerak Sebelum Memperoleh Empat Garis Keturunan Roh Sejati Yang Hebat Bahkan Dia Tidak Dapat Membuat Begitu Banyak Pembangkit Tenaga Grid Beyond Juga Tapi Sekarang, Enam Grid Beyond Benar-Benar Muncul Di Grand Bright Jade Complete Heaven Bagaimana Mungkin Dia Tidak Terkejut Isue Menganggup Dan Berkata Awalnya, Perang Berjalan Sangat Lancar Tapi Saya Tidak Menyangka Bahwa Kita Akan Bertemu Dengan Perlawanan Keras Kepala Di Grand Bright Jade Complete Heaven Sekarang, Mi Tian Telah Memimpin Grand Bright Jade Complete Heaven Dan Telah Mengejar Kita Di Tiga Dunia Isue Adalah Orang Terkuat Dari Ras Darah Sampai Sekarang Kekuatannya Juga Terkemuka Di Antara Pembangkit Tenaga Grid Beyond Klon Chaos Bloodstone Terluka Parah Dan Dia Tidak Bisa Keluar Untuk Saat Ini Isue Adalah Bawahan Yang Paling Dia Andalkan The Chaos Bloodstone Berkata Dengan Suara Serius Mampu Melahirkan Enam Pembangkit Tenaga Besar Grid Beyond Dalam Beberapa Tahun Yang Singkat Hanya Volume Surga Yang Dapat Mencapainya Tapi, Bahkan Jika Ye Yuan Memiliki Volume Surga Dia Tidak Bisa Memikul Begitu Banyak Orang Yang Memahami Pada Saat Yang Sama Juga Bagaimana Bisa Anak Ini Melakukannya Isue Berkata Setelah Saya Menerima Berita Itu Saya Sudah Mengirim Orang Untuk Menyelidikinya Ternyata Ye Yuan Mengatur Susunan Besar Dan Menarik Kekuatan Kekacauan Sungai Abadi Ke Surga Lengkap Grand Bright Jade Dan Menggunakan Kekuatan Kekacauan Sungai Abadi Memasok Mereka Untuk Mengolah Volume Surga Petik 2 The Chaos Bloodstone Terkejut Lagi Dan Berkata, Bocah Ini Benar-Benar Jenius Yang Lain Semua Memahami Kekacauan Tetapi Dia Sudah Memanfaatkan Kekacauan Isue, Anak Ini Tidak Bisa Dibiarkan Hidup Anda Melakukan Perjalanan Bila Perlu, Gunakan Blood Clued Grand Array Isue Membungkuk Dan Berkata Iya Tuan Wang Zuo, Bukankah Anda Datang Untuk Membunuh Saya Anda Sudah Melintasi Empat Dunia Sekarang Kenapa Masih Kabur Di Atas Langit, Suara Ye Yuan Menyebar Ribuan Mil Mengejutkan Langit Di Depan, Bluedus Dan Yang Lainnya Cemas Seperti Anjing Yang Kehilangan Rumah Tetapi Mereka Bahkan Tidak Berani Menoleh Ke Belakang Tentara Menyerbu Keluar Dari Grand Bride Jadi Komplete Heaven Mengejar Tentara Ras Darah Mereka Sudah Melintasi Empat Dunia Selama Ini, Mi Tian Dan Yang Lainnya Membunuh Dua Ras Darah Grid Beyond Power Houses Tentara Ras Darah Sudah Dalam Kekacauan Panas Pada Saat Ini, Bluedus Dan Yang Lainnya Mengumpulkan Lima Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Lainnya Tetapi Mereka Bahkan Tidak Memiliki Keberanian Untuk Bertempur Mi Tian Dan Yang Lainnya Terlalu Kuat Tanpa Sepuluh Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Mereka Bahkan Tidak Perlu Memikirkannya Selanjutnya, Bluedus Sendiri Juga Terluka Parah Dan Tidak Bisa Bertarung Sama Sekali Ye Yuan Pang, Jangan Sombong Apakah Anda Berpikir Bahwa Ras Darah Saya Hanya Memiliki Sedikit Kekuatan Ini Setelah Progenitor Tahu Tentang Berita Di Sini, Dia Pasti Akan Mengirim Pembangkit Tenaga Listrik Yang Lebih Kuat Pada Saat Itu, Anda Hanya Menunggu Untuk Meregangkan Leher Anda Untuk Pedang Eksekutor Bluedus Kalah Dalam Kenyataan Tetapi Tidak Kalah Dalam Wataknya Saat Dia Meraum Dengan Marah Apakah Begitu? Lalu Aku Akan Menunggunya Datang Tapi, Kapan Anda Berencana Untuk Berlari Sampai? Lanjutkan Melarikan Diri Dan 33 Surga Akan Belajar Tentang Reputasi Menakjubkan Lord Wang Zuo Bluedus Hampir Memuntahkan Setegup Darah Tua Ketika Kelompok Mereka Melarikan Diri Itu Mengejutkan Langit Dan Bumi Targetnya Terlalu Besar Sekarang, Dimanapun Mereka Lewat Hampir Semua Orang Tahu Dimana Mereka Berada Wajah Mereka Tidak Punya Tempat Untuk Diletakkan Lagi Perlombaan Darah Menyapu 33 Surga Pada Akhirnya, Mereka Tersapu Oleh Grand Bride Jadi Komplete Heaven Sekarang Tiba-Tiba, Kekosongan Bergetar Sebuah Sosok Melangkah Keluar Kedatangannya Adalah Seorang Pemuda Berambut Merah Yang Berdiri Dengan Tangan Di Belakang Punggungnya Ketika Mitian Melihatnya Dia Segera Membuat Gerakan Tangan Dan Semua Orang Berhenti Pemuda Berambut Merah Ini Benar-Benar Memberinya Rasa Penindasan Orang Harus Tahu Sejak Memahami Gulungan Semesta Kekuatannya Meningkat Pesat Tumbuh Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya Tapi Sekarang Pemuda Berambut Merah Di Depannya Ini Benar-Benar Bisa Memberi Tekanan Padanya Dapat Dilihat Bahwa Dia Tidak Biasa Orang Ini Sangat Kuat Kata Mitian Ye Yuan Tidak Terkejut Dan Berkata Tanpa Dasar Ras Darah Tidak Akan Berani Membuat Semua Langit Jatuh Kedalam Bencana Juga Saat Bludus Dan Yang Lainnya Melihat Pemuda Berambut Merah Seolah-olah Mereka Melihat Penyelamat Mereka Mereka Gelisah Sampai Mata Mereka Dipenuhi Air Mata Panas Dikejar Di Empat Dunia Ini Bukan Pengalaman Yang Baik Tuan Yisue Anda Akhirnya Di Sini Bludus Berkata Dengan Penuh Semangat Selesai Mengatakan Itu Dia Menoleh Ke Ye Yuan Lagi Dan Berkata Dengan Senyum Lebar Ye Yuan Pang Kamu Sangat Senang Beberapa Hari Ini Kan Sekarang Tahukah Anda Apa Yang Disebut Kesedihan Mengikuti Kegembiraan Yang Luar Biasa Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Angin Keberuntungan Berubah Kamu Sangat Bahagia Sekarang Berhati-hatilah Agar Kesedihan Mengikuti Kegembiraan Yang Luar Biasa Bludus Tersenyum Dingin Dan Berkata Itu Karena Kamu Tidak Tahu Seberapa Kuat Lord Yisue Dia Adalah Dewa Perang Ras Darah Kita Orang Nomor Satu Di Bawah Progenitor Yisue Memandang Mitian Dan Perlahan Berkata Kalian Tidak Bisa Pergi Mitian Berkata Dengan Dingin Jika Nenek Moyang Ini Ingin Pergi Tidak Ada Yang Bisa Menghentikanku Yisue Hanya Tersenyum Dan Perlahan Mengangkat Tangannya Tiba-Tiba Darah Yang Tak Terhitung Jumlahnya Muncul Di Ruang Sekitarnya Dan Dari Segala Arah Bahkan Ada Banyak Pembangkit Tenaga Listrik Hegemon Rilem Di Antara Mereka Pasukan Grandbrite Jade Komplete Heaven Jatuh Ke Dalam Pengepungan Yang Ketat Sekaligus Ketika Semua Orang Melihat Situasinya Ekspresi Mereka Mau Tidak Mau Berubah Dengan Liar Tidak Baik Kami Telah Jatuh Ke Dalam Pengepungan Ras Darah Ini Hanya Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Sebanyak Sembilan Orang Apa Yang Harus Dilakukan Tentang Ini Kami Menembus Jauh Kedalam Wilayah Musuh Sendirian Dan Terlalu Rakus Untuk Berkontribusi Dengan Maju Secara Gegabuh Di Sisi Grandbrite Jade Komplete Heaven Ia Langsung Panik Melihat Ekspresi Putus Asa Di Wajah Semua Orang Blue Dust Sangat Puas Beberapa Hari Ini Terlalu Sedih Hahaha Ye Yuan Kamu Masih Ingin Membuatku Merasa Sedih Setelah Kegembiraan Yang Luar Biasa Sekarang Tentara Ras Darah Yang Menutupi Langit Ini Kursi Ini Melihat Bagaimana Anda Berlari Blue Dust Berkata Sambil Tertawa Lebar Yisue Memandang Mitian Dan Berkata Dengan Dingin Mitian, Saya Tahu Bahwa Anda Memahami Volume Semesta Kekuatan Anda Maju Dengan Pesat Ingin Membuat Anda Tetap Tidak Mudah Tetapi Kali Ini Saya Sudah Membuat Persiapan Lengkap Wilayah Ruang Ini Saya Telah Sepenuhnya Menguncinya Dengan 180 Alam Hegemon Mungkin Itu Tidak Bisa Menghentikanmu Tetapi Orang-orang Yang Kamu Bawa Ini Sama Sekali Tidak Ada Satupun Yang Bisa Melarikan Diri Ketika Semua Orang Mendengarnya Mereka Mau Tak Mau Menjadi Pucat Karena Ketakutan Mereka Ingin Melakukan Teleportasi Tetapi Menemukan Bahwa Ruang Sudah Benar-Benar Beku Mereka Tidak Dapat Berteleportasi Sama Sekali Dengan Ini Mereka Benar-Benar Panik Mitian Berkata Jadi Anda Ingin Bernegosiasi Dengan Saya Yisue Tersenyum Dan Berkata Menghemat Usaha Untuk Berbicara Dengan Orang Pintar Aku Hanya Punya Satu Syarat Tinggalkan Ye Yuan Yang Lain Aku Bisa Membiarkan Mereka Semua Pergi Persetan Dengan Ibumu Ingin Meninggalkan Ye Yuan Anda Bermimpi Anda Dipanggil Yisue Kan Tunggu Saja Ketika Saya Yang King Melangkah Ke Alam Hegemon Itu Akan Menjadi Hari Anda Mati Kata-Kata Yisue Baru Saja Jatuh Ketika Yang King Mengutup Dengan Kejam Ke Wajahnya Ya Tidak Apa-Apa Jika Kita Mati Surgawi Sein Ye Tidak Bisa Mati Petik 2 Heavenly Sein Ye Adalah Jiwa Grand Bright Jade Komplete Heaven Kami Kami Bersedia Bertarung Sampai Mati Untuk Membantunya Melarikan Diri Anjing Berdarah Kamu Terlalu Banyak Berpikir Kami Tidak Akan Meninggalkannya Dan Pergi Orang-Orang Grand Bright Jade Komplete Heaven Segera Meletus Dengan Serangkaian Tanggapan Jelas Ye Yuan Sudah Menjadi Eksistensi Seperti Dewa Di Grand Bright Jade Komplete Heaven Ye Yuan Adalah Pilar Spiritual Mereka Mitian Memandang Yisue Dan Berkata Sambil Tersenyum Kamu Dengar Itu Tidak Mungkin Meninggalkan Ye Yuan Selanjutnya, Nenek Moyang Ini Tidak Merasa Bahwa Anda Dapat Membuat Kami Tinggal Yisue Tersenyum Dan Berkata Mitian, Kamu Terlalu Percaya Diri Tapi Mitian Tersenyum Dan Berkata Apakah Itu Kepercayaan Diri Atau Tidak Anda Akan Tahu Nanti Ye Yuan, Lakukanlah Bab 3086 Realm Crossing Teleportasi Lebih Besar Mitian Tenang Dan Santai Ye Yuan Juga Memiliki Tampilan Acuh Tak Acuh Kedua Orang Ini Tampaknya Tidak Memiliki Kesadaran Bahwa Mereka Terjebak Sama Sekali Melihat Mitian Menatapnya, Ye Yuan Sedikit Menganggup Dan Berkata Sambil Tersenyum Aku Benar-Benar Menantikan Ekspresi Di Wajah Mereka Sebentar Lagi Ledakan Kekuatan Asal Spasial Langsung Meledak Dari Tubuh Mitian Dan Ye Yuan Pada Saat Ini, Seolah-olah Seluruh Ruang Dunia Akan Runtuh Selanjutnya, Asal Spasial Mitian Dan Ye Yuan Benar-Benar Menghasilkan Semacam Resonansi Yang Menakjubkan Berbicara Secara Logis, Mitian Dan Ye Yuan, Satu Adalah Puncak Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Sementara Yang Lain Hanyalah Seorang Pemula Yang Baru Saja Memasuki Kaisar Sakra Heaven Belum Lama Ini Tidak Mungkin Ada Resonansi Di Antara Kedua Orang Ini Tetapi Pada Saat Ini, Resonansi Ini Sangat Kuat Mitian Memandang Yisue Dan Berkata Sambil Tersenyum Apakah Kamu Benar-Benar Berpikir Bahwa Kita Akan Cukup Bodo Untuk Menembus Jauh Kedalam Wilayah Musuh Sendirian Jika Kita Tidak Memiliki Kartu Truth, Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengejar Di Empat Dunia Realm Crossing Gritter Teleportation Ini Dibuat Oleh Ye Yuan Dan Aku Beberapa Hari Yang Lalu Kalian Semua Lihat Saja Kekuatannya Murid Yisue Mengerut, Dan Dia Berteriak Dengan Marah, Cepat Jangan Biarkan Mereka Menyelesaikan Gerakan Ini Selesai Berkata, Energi Berdarah Naik Bagaimana Ini Mungkin Itu Adalah Puluhan Ribu Orang Mereka Pergi Begitu Saja Hal Semacam Ini, Bahkan Jika Itu Adalah Grid Beyond Realm Tidak Mungkin Untuk Melakukannya Juga, Kan Dengan Begitu Banyak Pembangkit Tenaga Listrik Mereka Tidak Bisa Menyembunyikan Aura Mereka Sama Sekali Mungkinkah Mereka Langsung Berteleportasi Keluar Dari Dunia Ini Dengan Satu Teleportasi Ini, Bagaimana Ini Mungkin Baru Saja, Progenitor Mitian Sepertinya Mengatakan Bahwa Langkah Ini Disebut Realm Crossing Greeter Teleportation Mungkinkah Mereka Benar-Benar Melintasi Alam Semua Orang Dalam Ras Darah Tercengang Karena Sok Ketika Pasukan Grandbride Jadi Komplete Heaven Keluar Mereka Semua Adalah Elit, Dengan Lebih Dari 10.000 Pembangkit Tenaga Listrik Mengejar Di Empat Dunia, Keempat Dunia Ini Masih Memiliki Banyak Pembangkit Tenaga Listrik Yang Tersisa Melihat Kedatangan Penyelamat Mereka, Mereka Bergabung Satu Demi Satu Juga Saat Itu, Sudah Mencapai Hampir 70.000 Realm Crossing Greeter Teleportation Membawa 70.000 Orang, Ini Hanyalah Cara Yang Tak Terbayangkan Bahkan Jika Seseorang Memahami Asal Spasial Dan Menjadi Grid Beyond Realm, Mustahil Untuk Mencapai Ini Juga Tetapi Lebih Dari 70.000 Orang Ini Semuanya Lenyap Tanpa Meninggalkan Seekor Kutupun Pengepungan Yang Dirancang Dengan Hati-Hati Oleh Yisue Telah Benar-Benar Berubah Menjadi Lelucon Sementara Itu, Bluedus Dan Yang Lainnya Tidak Bergerak Seperti Ayam Kayu Dimana Balas Dendam Itu Ketika Yisue Muncul, Dia Sangat Bersemangat, Berpikir Bahwa Kesempatan Untuk Membalas Dendam Telah Tiba Tapi Dalam Sekejap, Semuanya Sia-Sia Perasaan Semacam Itu Hanya Membuat Orang Gila Tutuan Yisue, Apakah Mitian Sudah Kuat Sejauh Ini? Kata Bluedus Ekspresi Yisue Serius, Dan Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata, Tidak Bukan Mitian Yang Kuat, Tapi Yeyuan Semua Orang Terkejut Meskipun Langkah Ini Diluncurkan Bersama Oleh Mitian Dan Yeyuan Dalam Pandangan Semua Orang, Pasti Mitian Yang Memainkan Peran Utama Yeyuan Hanyalah Kaisar Sakra Surga Bagaimana Mungkin Dia Bisa Banyak Berguna Tapi, Mendengar Kata-Kata Yisue, Sepertinya Bukan Itu Masalahnya Bluedus Berkata Tanpa Alasan, Yeyuan Dia Hanya Kaisar Sakra Surga Yisue Berkata Dengan Suara Serius Justru Karena Dia Adalah Kaisar Sakra Heaven Itu Bahkan Lebih Menakutkan Langkah Barusan Sebenarnya Dipimpin Oleh Yeyuan Pemahamannya Tentang Asal Spasial Mungkin Tidak Kalah Banyak Dengan Mitian Ketika Orang Lain Memahami Asal-Usul, Sangat Sulit Untuk Keluar Dari Dao Mereka Sendiri Juga Tapi Dia Sudah Keluar Dengan Daonya Sendiri Apa? Dipimpin Oleh Yeyuan Bluedus Sangat Terkejut Hegemon Lainnya Juga Semuanya Jatuh Kedalam Keterkejutan Yang Ekstrim Langkah Besar Seperti Itu, Sebenarnya Dipimpin Oleh Kaisar Sakra Heaven Jika Hal Semacam Ini Keluar Dari Mulut Orang Lain Mereka Akan Lama Memberikan Tamparan Keras Tapi Ranah Yisue Sangat Mendalam Apa Yang Dia Lihat Secara Alami Tidak Akan Salah Yisue Menganggup Dan Berkata Teknik Teleportasi Yang Lebih Hebat Tidak Dapat Menembus Dinding Batas Sama Sekali Bahkan Jika Itu Adalah Hegemon Yang Memahami Asal Spasial Mustahil Untuk Berteleportasi Melintasi Alam Juga Jelas, Mitian Juga Tidak Bisa Melakukannya Cara Yeyuan Tampaknya Sangat Lemah Tetapi Hubungan Paling Penting Dalam Gerakan Ini Adalah Membangun Lorong Spasial Di Dinding Batas Kemungkinan Besar, Hanya Dengan Mendapatkan Pencerahan Tentang Kekacauan Sungai Abadi Seseorang Dapat Mencapai Ini Anak Ini Terlalu Mengerikan Dia Benar-Benar Tidak Bisa Dibiarkan Hidup Mendengar Analisis Yisue, Semua Orang Tercengang Baru Kemudian Mereka Mengerti Peran Seperti Apa Yang Dimainkan Yeyuan Dalam Hal Ini Dinding Batas Itu Adalah Eksistensi Yang Tidak Bisa Dilewati Oleh Alam Hegemon Juga Jika Hegemon Ingin Melintasi Alam Mereka Harus Secara Paksa Mendobrak Tembok Batas Tapi Yeyuan Benar-Benar Membangun Lorong Spasial Di Dalamnya Dan Menyadari Perubahan Spasial Cara Seperti Itu Tidak Terbayangkan Bluedus Berkata Dengan Enggan Lalu Apakah Kita Membiarkan Mereka Pergi Begitu Saja Tatapan Yisue Sedikit Tajam Dan Dia Berkata Dengan Suara Serius Semakin Banyak, Semakin Kita Harus Membunuh Anak Ini Awalnya Saya Tidak Ingin Menggunakan Blut Klut Grand Array Tetapi Melihatnya Sekarang, Tidak Ada Pilihan Selain Melakukannya Astaga Beberapa Puluh Ribu Orang Muncul Di Gerbang Gunung Sekte Pengobatan Ekstrim Entah Dari Mana Di Mana Kita Ini Ini Adalah Sekte Obat Ekstrim Kami Kami Kembali Ke Grand Bright Jade Complete Heaven Dewaku Apakah Penglihatan Saya Gagal Kami Melewati Empat Dunia Sekaligus Dan Kembali Ke Grand Bright Jade Complete Heaven Betapa Menakjubkan Nenek Moyang Mitian Sebenarnya Sudah Kuat Sedemikian Rupa Menciptakan Teknik Yang Menakutkan Petik 2 Dalam Sekejap Sekte Pengobatan Ekstrim Jatuh Kedalam Keterkejutan Pengalaman Semacam Ini Benar-Benar Terlalu Ajaib Beberapa Saat Yang Lalu Mereka Bahkan Berpikir Bahwa Mereka Telah Jatuh Kedalam Perangkap Kematian Dan Pasti Sudah Mati Tetapi Dalam Sekejap Mata Mereka Melintasi Empat Dunia Dan Kembali Ke Rumah Sarana Spasial Yang Menakutkan Seperti Itu Tidak Pernah Terdengar Sebelumnya Hur Hur Kalian Semua Salah Orang Yang Menciptakan Gerakan Ini Adalah Ye Yuan Dan Bukan Orang Tua Ini Inti Dari Langkah Ini Juga Terletak Pada Ye Yuan Dan Bukan Orang Tua Ini Tanpa Dia Membangun Lorong Spasial Di Dinding Batas Gerakan Ini Tidak Bisa Dilakukan Mitian Tersenyum Saat Dia Menjelaskan Apa Itu Sebenarnya Surgawi Sein Ye Sein Ye Surgawi Benar-Benar Menjadi Semakin Mengerikan Memikirkan Ye Sue Itu Ekspresinya Pasti Sangat Jelek Sekarang Kan Oh Benar Juga Blue Doose Itu Dia Pasti Ingin Muntah Darah Sekarang Hahaha Setelah Kejutan Semua Orang Sangat Gembira Dari Kematian Hingga Kehidupan Perasaan Semacam Ini Terasa Sangat Menakjubkan Ye Yuan Jika Kamu Memiliki Cara Seperti Itu Mengapa Kamu Tidak Mengatakannya Lebih Awal Ayahmu Hampir Bergegas Sekarang Untuk Bertarung Habis-Habisan Dengan Ye Sue Itu Yang King Mengepalkan Tinju Kedada Ye Yuan Sangat Tidak Senang Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Jika Saya Mengatakannya Apakah Itu Masih Disebut Kartu Truf Namun Kekuatan Ras Darah Agak Melebihi Imajinasiku Kita Tidak Bisa Menurunkan Kewaspadaan Kita Mulai Sekarang Grand Bright Jadi Komplete Heaven Akan Berada Pada Tingkat Siaga Tertinggi Untuk Mencegah Serangan Mendadak Ras Darah Mitian Menganggup Dan Berkata Kekuatan Ye Sue Itu Tidak Ada Di Bawahku Mereka Semua Telah Menyaksikan Realm Crossing Gritter Teleportation Mereka Mungkin Akan Lebih Mengkhawatirkan Anda Selanjutnya Kami Saat Ini Adalah Duri Di Pihak Ras Darah Mereka Pasti Akan Menghabiskan Setiap Metode Untuk Menghancurkan Kita Petik 2 Bab 3087 Arai Besar Awan Darah Di Bawah Pohon Bayangan Cahaya Bulan Kabur Yue Mengli Melihat Ye Yuan Dalam Keadaan Linglung Dan Hatinya Tidak Bisa Menahan Rasa Sakit Sedikit Pria Ini Memanggul Terlalu Banyak Hal Tapi, Dia Tidak Bisa Membantu Setelah Ye Yuan Kembali Ke Grand Bright Jadi Komplete Heaven Dia Menjemput Yue Mengli Dengan Fondasi Kuat Sekte Pengobatan Ekstrim Sebagai Pendukung Ditambah 12 Lukisan Surga Widao Yue Mengli, Luer, Cahaya Putih, Dan Yang Lainnya Juga Melangkah Kerana Surga Kaisar Sakra Hanya Saja Dalam Perang Ini Kekuatan Mereka Terlalu Lemah Ini Adalah Perang Alam Hegemon Setelah Saling Membantu Dalam Keadaan Yang Sederhana Selama Bertahun-Tahun Bagaimana Mungkin Yue Mengli Tidak Tahu Apa Yang Dipikirkan Ye Yuan Kakak Yuan, Kakak Ling Sui Diberkati Dia Pasti Akan Baik-Baik Saja Yue Mengli Berkata Dengan Lembut Ye Yuan Tercengang Dan Berkata Sambil Menghela Nafas Saya Harap Begitu Ketika Dia Pergi Dia Terlalu Lemah Di Bawah Bencana Ras Darah Dia Ye Yuan Tidak Cukup Berani Untuk Terus Membayangkan Dalam Bencana Yang Menyapu Seluruh Langit Ini Pembangkit Tenaga Listrik Soverein Rilem Biasa Hanya Bisa Menjadi Umpan Meriam Juga Hanya Dengan Mencapai Emperor Rilem Seseorang Hampir Tidak Bisa Memiliki Modal Untuk Melindungi Diri Mereka Sendiri Tapi, Itu Juga Hanya Sekedar Perlindungan Diri Yue Mengli Menghela Nafas Dan Berkata Huh, Kehidupan Kakak Ling Sui Sangat Sulit Aku Harap Dia Baik-Baik Saja Tatapan Ye Yuan Tertuju Pada Wajah Yue Mengli Wajah Tanpa Cacat Itu Sangat Indah Di Bawah Sinar Bulan Ditatap Oleh Ye Yuan Wajah Cantik Yue Mengli Menjadi Sedikit Merah Dan Dia Cemberut Dan Berkata Dengan Malu Kakak Yuan, Mengapa Kamu Menatapku Seperti Ini Mengatakan Bahwa Dia Malu Tetapi Sebenarnya Itu Lebih Merupakan Agitasi Itu Karena Mata Ye Yuan Penuh Cinta Dengan Kemunduran Bertahun-Tahun Tekanan Di Pundak Ye Yuan Terlalu Besar Karena Itu Dia Juga Tidak Pernah Mengungkapkan Tatapan Seperti Itu Di Matanya Ye Yuan Menghela Nafas Ringan Dan Berkata Li Er, Beberapa Tahun Ini Untungnya Ada Kamu Aku Berhutang Terlalu Banyak Padamu Yue Mengli Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Kekuatan Li Er Semakin Lemah Dan Aku Sudah Tidak Bisa Membantu Kakak Yuan Lagi Selama Bertahun-Tahun Ini Adalah Yang Terberat Bagimu Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Kamu Tahu Bahwa Aku Menanggung Terlalu Banyak Hutang Tetapi Tanpa Dukungan Diammu Di Belakang Aku Tidak Akan Berhasil Sama Sekali Aku Memikul Terlalu Banyak Bukankah Kamu Juga Sama Petik 2 Wanita Ini Terlalu Masuk Akal Masuk Akal Sampai Ye Yuan Terkadang Bahkan Melupakan Keberadaannya Berjalan Sepanjang Jalan Sampai Hari Ini Dia Membayar Hutangnya Membayar Hutang Mulingswe Tapi Semakin Dia Membayar Semakin Dia Berhutang Pada Wanita Itu Juga Li Er Setelah Pertempuran Ini Aku Akan Menikahimu Ye Yuan Tiba-Tiba Berkata Tubuh Halus Yue Mengli Bergetar Hebat Mengangkat Kepalanya Dan Menatap Ye Yuan Dengan Tak Percaya Kata-Kata Ini Mendominasi Dan Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi Tapi Kedengarannya Menyenangkan Sampai Ekstrim Dia Telah Menunggu Terlalu Lama Untuk Kalimat Ini Ketika Ye Yuan Mengatakannya Dia Merasa Seperti Sedang Bermimpi Seluruh Orang Yue Mengli Membatu Di Sana Kebahagiaan Di Wajahnya Tidak Bisa Disembunyikan Dengan Cara Apapun Status Dan Kekayaan Seperti Awan Yang Melayang Bagi Saya Tetapi Wanita Saya Akan Menjadi Wanita Paling Bahagia Di Dunia Ini Setelah Pertempuran Ini Saya Akan Mengumumkan Kepada Dunia Dan Menikahi Anda Dalam Kemuliaan Penuh Saya Ingin Memberitahu Semua Orang Bahwa Anda Adalah Wanita Saya, Ye Yuan Ye Yuan Berkata Dengan Ketegasan Yang Bisa Memotong Besi Tanpa Ragu Sedikitpun Yue Mengli Saat Ini Sudah Dilebur Oleh Kebahagiaan Dia Tahu Bahwa Ye Yuan Adalah Orang Yang Rendah Hati Tapi Demi Dia, Dia Akan Mengejutkan Semua Surga Dia Tahu Bahwa Ini Adalah Rasa Sayang Ye Yuan Padanya Sebagai Pembayaran Kembali Padanya Mencapai Kaisar Rilem, Cinta Sudah Menjadi Cengkraman Bagi Sebagian Besar Sahabat Dao Perasaan Sudah Menjadi Sangat Samar Tapi Ye Yuan Bertindak Dengan Cara Yang Sangat Berlawanan Dia Akan Memberitahu Semua Orang Tentang Pernikahan Itu Dia Tidak Mengatakan Apa-Apa Lagi Dan Hanya Mengangguk Ringan Pada Saat Ini, Keheningan Memenangkan Suara Tidak Jauh, Serangkaian Suara Gemerisik Tiba-Tiba Dipancarkan Dan Dengan Cepat Kembali Ke Ketenangan Yue Mengli Memandang Ye Yuan Dan Berkata Kakak Yuan, Apakah Baik-Baik Saja Bagimu Untuk Menjadi Seperti Ini Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Kalau Begitu Aku Akan Memanggil Mereka Kembali Dan Membawa Mereka Semua Bersama-sama Ekspresi Yue Mengli Berubah Dan Dia Berkata Dengan Cemburu Tidak Mungkin Ye Yuan Tersenyum Lagi Dan Berkata Kalau Begitu, Bukankah Sudah Selesai Lebih Baik Untuk Menangani Hal-Hal Yang Menyakitkan Dengan Cepat Biarkan Mereka Berhenti Memikirkannya Itu Lebih Baik Daripada Menyimpannya Dalam Pikiran Mereka Yue Mengli Hanya Menghela Nafas Ringan Saat Mendengar Itu Hanya Dia Yang Tahu Bahwa Itu Mungkin Sangat Sulit Pria Di Depannya Ini Terlalu Luar Biasa Begitu Dia Memasuki Hati Seseorang Akan Sangat Sulit Untuk Mengusirnya Tapi Di Dalam Hatinya Yue Mengli Sangat Bahagia Terlepas Dari Apakah Itu Feng King Suan Atau Cloud Neon Mereka Semua Adalah Salah Satu Dari 33 Wanita Paling Menonjol Di Surga Saat Ini Dia Tidak Dapat Bersaing Dengan Mereka Sama Sekali Tapi Hati Yue Yuan Tidak Pernah Goyah Dari Awal Hingga Akhir Demi Dia Dia Bahkan Melakukannya Dengan Sangat Tegas Bagaimana Mungkin Dia Tidak Tergerak Angin Bertiup Ringan Dan Sedikit Cahaya Merah Meledak Di Depan Dada Yue Yuan Langsung Menyelimuti Lereng Gunung Ini Hanya Ada Hamparan Warna Merah Yang Tersisa Di Depan Yue Yuan Ekspresi Yue Yuan Berubah Drastis Asal Spasial Mengalir Keluar Akan Berteleportasi Tapi Itu Gagal Yue Yuan Merasa Bahwa Kekuatan Darah Di Sekitarnya Telah Benar-Benar Mengganggu Semua Aturan Dia Sebenarnya Tidak Bisa Berteleportasi Kemampuan Surgawi Pergeseran Spasialnya Sebenarnya Tidak Dapat Bekerja Ekspresi Yue Yuan Serius Dia Dengan Cepat Mengerti Bahwa Ini Adalah Asal Darah Paling Murni Dari Chaos Bloodstone Asal Usul Darah Memiliki Kekuatan Korosi Sejak Awal Seberapa Kuat Kekuatan Korosi Dari Chaos Bloodstone Setidaknya, Bukan Itu Yang Bisa Dia Selesaikan Saat Ini Pori-Pori Di Tubuh Yue Yuan Terbuka Dia Tahu Bahwa Saat Yang Paling Berbahaya Telah Tiba Berhenti Membuang Energimu Setelah Blood Clued Grain Array Diaktifkan Lupakan Anda, Bahkan Jika Itu Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Mereka Akan Terjebak Sampai Mati Juga Seorang Pria Berjalan Keluar Dari Kabut Darah Memegang Pedang Darah Di Tangannya Bekas Luka Di Wajahnya Ini Sebenarnya Adalah Ahli Hegemon Rilem Aku Tidak Menyangka Bahwa Untuk Membunuh Kaisar Sakra Heaven Kita Sebenarnya Harus Mengaktifkan Blood Clued Grain Array Nak, Kamu Bisa Cukup Bangga Orang Lain Berjalan Keluar Dari Kabut Darah Itu Adalah Ahli Hegemon Rilem Lainnya Yue Yuan, Jangan Mengandalkan Seseorang Yang Datang Untuk Menyelamatkanmu Blood Clued Grain Array Diringkas Dengan Menghabiskan Semua Energi Darah Blood Hotbed Tempat Ini Membentuk Dunianya Sendiri Kecuali Energi Darah Abis Anda Bisa Melupakan Melarikan Diri Pembangkit Tenaga Listrik Dunia Hegemon Ketiga Perlombaan Darah Sebenarnya Mengirim Tiga Alam Hegemon Untuk Menghadapinya Apa Tampilan Besar Ledakan Mitian Membanting Tinju Ke Awan Darah Tetapi Awan Darah Itu Tidak Bergerak Sedikitpun Segera Ketika Dia Menemukan Anomali Dia Sudah Tiba Tetapi Dia Menemukan Bahwa Awan Darah Yang Menyelimuti Gunung Ini Sangat Kokoh Dengan Kekuatannya Dia Sebenarnya Tidak Bisa Mengguncangnya Sedikitpun Ekspresinya Serius Sampai Ekstrim Mi Zen, Long Jian Kami Berenam Bergabung Dan Menyerang Hancurkan Awan Darah Ini Mitian Berkata Dengan Suara Serius Kenam Orang Itu Baru Saja Akan Menyerang Ketika Beberapa Sosok Tiba-Tiba Muncul Di Atas Langit Kedatangannya Justru Yi Sui Berhentilah Menyianyiakan Kekuatanmu Blood Clued Grain Array Diubah Dari Blood Waterbed Itu Diringkas Dari Energi Darah Paling Murni Di Dunia Ini Setelah Diaktifkan, Tidak Ada Yang Bisa Mengguncangnya Dalam Tujuh Hari Besiaplah Untuk Menghadiri Pemakaman Ye Yuan Yi Sui Memandang Mitian Dan Berkata Dengan Dingin Ekspresi Mitian Sedikit Berubah Tetapi Dia Tidak Mempercayainya Membawa 6 Orang Dan Bergegas Menuju Awan Darah Lagi Ledakan Seluruh Sekte Pengobatan Ekstrim Mulai Gemetar Namun, Wilayah Darah Itu Masih Tidak Bisa Bergerak Sedikitpun Hati Mitian Tenggelam Kedasar Yi Sui Tersenyum Dan Berkata Ye Yuan Benar-Benar Anak Nakal Yang Luar Biasa Namun, Itu Berakhir Di Sini Juga Hari Ini, Surga Lengkap Grand Bright Jade Akan Dihancurkan Petik 2 Bab 3088 Melawan Hegemon Di Blut Klut Grand Arrai, Chi Sang, Yu Lei, Meng Jin Tiga Hegemoni Besar, Saat Ini Sedang Menatap Ye Yuan Dengan Ekspresi Geli Dalam Pandangan Mereka, Ye Yuan Sudah Menjadi Kura-Kura Di Dalam Topless Ketiga Orang Ini Adalah Eksistensi Teratas Di Antara Hegemoni Biasa Juga Datang Untuk Berurusan Dengan Kaisar Sakra Heaven Benar-Benar Menggunakan Kayu Yang Bagus Untuk Penggunaan Kecil Kaisar Sakra Heaven Dan Hegemon Adalah Makhluk Hidup Pada Dua Tingkat Yang Berbeda Tidak Ada Yang Pernah Bisa Melewati Level Seperti Ini, Melompati Alam Untuk Berperang Melihat Ketiga Pembangkit Tenaga Listrik Besar Ini, Kulit Yue Mengli Menjadi Pucat Dan Saat Ini, Ye Yuan Sudah Memulihkan Ketenangannya Itu Hanya Untuk Melihat Pedang Kecil Muncul Di Antara Alisnya, Tiba Di Tangannya Li Er, Kamu Bersembunyi Di Ruang Pedang Dao Meskipun Dunia Batin Ye Yuan Telah Runtuh, Membuka Ruang Di Pedang Dao Untuk Membiarkan Yue Mengli Berbaring Rendah Sampai Badai Bertiup Tidaklah Sulit Wajah Yue Mengli Menunjukkan Ekspresi Perjuangan Dan Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Kakak Yuan, Jika Kamu Ingin Melawan Mereka Aku Akan Mati Bersama Denganmu Ye Yuan Dengan Ringan Membelai Wajah Yue Mengli Dan Berkata Sambil Tersenyum Mengapa Kakakmu Yuan Mati? Aku Berkata Bahwa Aku Akan Menikahimu Saya Tidak Akan Menarik Kembali Kata-Kata Saya Itu Hanya Tiga Hegemoni Biasa Itu Bukan Masalah Besar Saat Tiga Hegemon Besar Mendengar Mereka Langsung Tertawa Terbahak-Bahak Hahaha, Sentimen Yang Terdengar Tinggi Ye Yuan Bocah Kamu Memang Seperti Yang Dikabarkan Seorang Pembual Ingin Menggunakan Ini Untuk Menggertak Gadis Ini Tidakkah Menurutmu Itu Terlalu Bodoh? Chi Sang Berkata Sambil Tertawa Keras Di Masa Lalu Progenitor Merasa Bahwa Kekuatanmu Sedikit Dan Dia Tidak Bisa Diganggu Denganmu Kali Ini Karena Kita Bergerak Apakah Kamu Pikir Kamu Masih Bisa Hidup? Tiga Hegemon Biasa Hur Hur Hari Ini Kami Akan Memberitahu Anda Apa Yang Disebut Hegemon Yulei Berkata Sambil Terkekeh Dengan Ini Yulei Mengli Menjadi Lebih Khawatir Alam Hegemon Bukanlah Lelucon Jika Itu Kaisar Sakra Heaven Bahkan Jika Sepuluh Pembangkit Tenaga Listrik Asal Datang Yulei Mengli Bahkan Tidak Akan Khawatir Tapi Melawan Alam Hegemon Bahkan Jika Itu Adalah Alam Hegemon Terlemah Itu Juga Bukan Yang Bisa Dilawan Oleh Ye Yuan Saat Ini Ye Yuan Memberinya Tatapan Menghibur Dan Berkata Sambil Tersenyum Tenang Kapan Aku Berbohong Padamu Sebelumnya Karena Mereka Berani Datang Aku Akan Memastikan Mereka Tidak Bisa Kembali Ketenangan Ye Yuan Membuat Yulei Mengli Tenang Sekarang Setelah Sampai Pada Ini Mereka Tidak Dapat Melarikan Diri Bahkan Jika Mereka Melarikan Diri Juga Mereka Hanya Bisa Menaklukkan Atau Mati Mengatakan Apapun Yang Berbagi Hidup Dan Mati Bersama Itu Adalah Lelucon Dia Tinggal Disini Hanya Akan Mengalihkan Perhatian Mu Yuan Lebih Baik Bersembunyi Dan Membiarkan Ye Yuan Bertarung Dengan Seluruh Kekuatannya Selesai Mengatakan Itu Dia Mengangguk Sedikit Dan Memasuki Ruang Pedang Dao Di Blood Clued Grain Array Ini Tidak Ada Tempat Yang Lebih Aman Daripada Ruang Pedang Dao Kecuali Ye Yuan Mati Jika Tidak Tidak Ada Yang Bisa Menyakiti Yulei Mengli Tiga Hegemon Besar Juga Tidak Memiliki Niat Untuk Berhenti Tindakan Ye Yuan Sama Sekali Tidak Berarti Bagi Mereka Pada Kenyataannya Mereka Bisa Membunuh Ye Yuan Dalam Satu Pertukaran Cisang Tersenyum Ringan Dan Berkata Baiklah, Bualan Sudah Selesai Kami Sudah Bisa Mengirimmu Pergi Dia Baru Saja Akan Menyerang Tetapi Mengjin Menghentikannya Dan Berkata Jangan Bagaimanapun, Kita Harus Terjebak Di Sini Selama Tujuh Hari Seberapa Membosankan Membunuhnya Dalam Satu Gerakan Saya Akan Pergi Bermain Dengannya Dan Bersenang-Senang Cisang Terkejut Dan Berkata Sambil Tersenyum Lanjutkan Mengjin Memandang Ye Yuan Dan Sosoknya Tiba-Tiba Bergoyang, Menghilang Ekspresi Ye Yuan Serius Segera Merasakan Bahaya Datang Dari Segala Arah Dia Tidak Dapat Membedakan Sama Sekali Tatapannya Sebenarnya Tidak Dapat Menangkap Jejak Pihak Lain Ini Adalah Pertama Kalinya Dia Berhadapan Langsung Dengan Alam Hegemon Dia Juga Akhirnya Merasakan Kekuatan Alam Hegemon Sementara Itu, Cisang Dan Yulei, Dua Orang, Bersikap Santai Terlihat Seperti Menonton Pertunjukan Tiba-Tiba, Semua Rambut Di Tubuh Ye Yuan Berdiri Rasa Krisis Yang Kuat Datang Dari Belakang Tanpa Ragu Sedikit Pun, Semua Esensi Surgawi Kekacauan Di Tubuh Ye Yuan Mengalir Keluar Berbalik Untuk Memblokir Hur-Hur, Reaksimu Cukup Bagus, Tapi Sudah Terlambat Di Samping Telinganya Terdengar Kekek Meng Jin Ye Yuan Berbalik Tetapi Menemukan Bahwa Wajah Meng Jin Sebenarnya Sudah Menempel Di Wajahnya Sendiri Itu Hanya Untuk Melihatnya Menekuk Jarinya Dan Menjentikkan Dengan Ringan Semuanya Tampak Begitu Kasual Bang Sebuah Kekuatan Yang Kuat Langsung Membanjiri Tubuh Ye Yuan Tubuh Ye Yuan Terbang Seperti Bola Meriam Lintasannya Hampir Tidak Dapat Dilihat Dengan Jelas Hanya Dengan Satu Pukulan, Dada Ye Yuan Langsung Amruk Kekuatan Jentikan Jari Benar-Benar Hebat Tapi, Sosok Ye Yuan Belum Berhenti Ketika Suara Meng Jin Muncul Di Samping Telinganya Lagi Apakah Kamu Pikir Ini Akan Berakhir Seperti Ini? Seluruh Tubuh Ye Yuan Menegang Esensi Surgawi Kekacauan Mengalir Lagi Secara Paksa Mengubah Lintasan Penerbangannya Tapi Perasaan Bahaya Itu Mengikutinya Seperti Bayangan Ye Yuan Mendesak Teknik Gerakannya Ke Ekstrim Mengubah Jalur Beberapa Kali Di Udara Namun, Dia Tidak Bisa Melepaskan Meng Jin Sama Sekali Di Samping, Chi Sang Tersenyum Dan Berkata Meng Jin Sedang Bermain Kucing Menangkap Tikus Yulei Juga Tersenyum Dan Berkata Sebelum Datang, Tuan Yisue Berbicara Tentang Betapa Supernaturalnya Anak Ini Saya Bahkan Berpikir Bahwa Dia Bisa Menarik Minat Saya Melihatnya Sekarang, Itu Juga Tidak Lebih Dari Ini Petik 2 Chi Sang Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Kamu Tidak Bisa Mengatakannya Seperti Itu Hanya Melihat Hal-Hal Dari Sekarang Kekuatan Ye Yuan Memang Menakutkan Bahkan Jika Itu Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Asal Biasa Akan Sulit Untuk Melakukan Apapun Padanya Juga Selanjutnya, Inilah Grand Array Blood Clute Semua Aturan Ditetapkan Oleh Progenitor Bloodstone Asal Spasialnya Sedang Dibatasi Hingga Tingkat Terbesar Di Sini Kalau Tidak, Itu Benar-Benar Tidak Akan Mudah Untuk Membunuhnya Petik 2 Mulut Yulei Melengkung, Dan Dia Berkata Dengan Nada Menghina Jadi Apa? Di Blood Clute Grand Array Ini, Dia Hanya Bisa Menjadi Tikus Kecil Dan Menjadi Hiburan Bagi Kita Chi Sang Berkata, Mungkin Itu Masalahnya Tetapi Esensi Surgawi Kekacauan Ini Memang Kuat Juga Dia Menerima Beberapa Gerakan Dari Meng Jin Dan Sebenarnya Tidak Mati Jika Itu Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Asal Biasa Mereka Akan Mati Beberapa Kali Juga Petik 2 Yulei Tersenyum Dan Berkata Hanya Dengan Begitu Ini Akan Menjadi Sedikit Menarik Kalau Tidak, Bukankah Kita Akan Sangat Bosan Dalam Tujuh Hari Ini Kedua Orang Itu Saling Bertukar Pandang Dan Tersenyum Pertarungan Semacam Ini Juga Membuat Kewaspadaan Mereka Dari Sebelumnya Menguap Begitu Saja Meng Jin Bahkan Belum Menggunakan 10% Dari Kekuatannya Dan Ye Yuan Sudah Benar-Benar Dikalahkan Sampai Dia Tidak Memiliki Tempat Tanpa Cedera Di Tubuhnya Tidak Peduli Seberapa Mengerikan Dia, Tidak Mungkin Untuk Membalikkannya Juga Karena Itu, Mereka Bisa Bersenang-Senang Selama Tujuh Hari Ini Pertarungan Meng Jin Dan Ye Yuan Benar-Benar Sepihak Ini Adalah Permainan Kucing Menangkap Tikus Meng Jin Tidak Terburu-Buru Untuk Membunuh Ye Yuan Sama Sekali Bahkan Jika Dia Tidak Bergerak, Ye Yuan Harus Berusaha Sekuat Tenaga Juga Hur Hur, Apakah Ini Jenius Yang Menggerakkan Semua Surga Terlalu Mengecewakan Saya Hanya Menggunakan Satu Jari, Kamu Bahkan Tidak Bisa Mengalahkan Satu Jariku Suara Mengejek Meng Jin Datang Dari Dalam Awan Darah Saat Ini, Ye Yuan Berlumuran Darah, Terengah-Engah, Lelah Karena Terus Berlari Bagaimana Dia Bisa Memiliki Energi Untuk Peduli Dengan Ejekannya Tiba-Tiba, Alis Cisang Sedikit Berkerut, Dan Dia Berkata Apakah Anda Merasa Bahwa Kecepatan Ye Yuan Tampaknya Sedikit Lebih Cepat Yulei Sedikit Terkejut Dan Segera Tertawa Dan Berkata Cisang, Apakah Kamu Telah Ditakuti Secara Konyol Oleh Tuan Yisue Apakah Perlu Bertele-tele Seperti Ini Anak Laki-Laki Ini Hanyalah Kaisar Surga Sakrai Yang Lebih Rendah Itu Saja, Dia Cepat Seberapa Cepat Dia Bisa Bagaimanapun, Saya Tidak Merasakan Apa-Apa Petik 2 Cisang Sedikit Menganggup Dan Berkata Mungkin Aku Terlalu Sensitif Melihat Dari Dekat, Sepertinya Itu Benar-Benar Tidak Petik 2 Di Luar Blood Clued Grand Array Situasi Pertempuran Grand Bride Jade Komplete Heaven Juga Sangat Buruk Setengah Hari Telah Berlalu Sekte Pengobatan Ekstrim Menderita Banyak Korban Kali Ini, Ketika Yisue Datang Dia Membawa Kekuatan Beberapa Kali Lebih Banyak Dari Sebelumnya Hanya Pembangkit Tenaga Grid Beyond Sebanyak Sepuluh Orang Hur Hur, Diganggu Seperti Ini Kamu Bukan Tandinganku Anda Tidak Perlu Berpikir Terlalu Banyak Cisang Mereka Bertiga Adalah Ahli Top Di Antara Hegemoni Biasa Ye Yuan Tidak Punya Kesempatan Sama Sekali Yisue Memandang Mitian Dan Berkata Sambil Tersenyum Ringan Bab 3089 Pertempuran Berdarah Di Atas Langit, Dua Naga Besar Saling Menyilangkan Pedang, Bertarung Sampai Kekosongan Hancur Yisue Berubah Menjadi Naga Darah Dan Benar-Benar Menekan Mitian Yang Kuat Tidak Ada Yang Mengira Bahwa Grand Bright Jade Komplete Heaven Yang Sangat Kecil Benar-Benar Menjadi Tulang Yang Paling Sulit Untuk Digigit Namun, Itu Berakhir Di Sini Juga Dari Atas Langit Terdengar Suara Yisue Jika Anda Ingin Menelan Surga Lengkap Grand Bright Jade Anda Semua Harus Mematahkan Beberapa Gigi Juga Tak Tertandingi, Bunuh Petik 2 Hur Hur, Sarana Hegemon Spes Memang Tangguh Hanya Saja Aku Tidak Tahu Berapa Lama Ye Yuan Bisa Bertahan Di Dalam Blood Clued Grand Array Ekspresi Mitian Menjadi Gelap, Dan Gerakannya Benar-Benar Memiliki Sedikit Cacat Tambahan Ingin Berbicara Tentang Cara Mitian, Itu Sebenarnya Lebih Kuat Dari Yisue Mencapai Wilayah Mereka, Sulit Untuk Menentukan Pemenang Untuk Memulai Tapi Dia Terus-Menerus Khawatir Tentang Keselamatan Ye Yuan Dan Tidak Bisa Fokus Sama Sekali Semakin Dia Ingin Menghabisi Yisue Dengan Cepat, Semakin Dia Ditekan MYB 0XN 0VL Yisue Juga Memanfaatkan Secara Tepat Jiwa Mitian Dan Secara Bertahap Mengambil Alih Untuk Sekte Pengobatan Ekstrim Ku, Bertarung Sampai Akhir Tanpa Mundur Anjing Berdarah, Ayahmu Akan Bertarung Habis-Habisan Dengan Kalian Semua Hahaha, Banyak Hal Seperti Anjing, Terlalu Lemah Seorang Murid Sekte Pengobatan Ekstrim Membunuh Tiga Darah Berturut-Turut, Mengalami Luka Parah, Mengeluarkan Tawa Liar Namun, Beberapa Blutkin Lainnya Sudah Menyerbu Seperti Angin Kencang Bang Dengan Beberapa Blutkins Menyerang Serempak, Murid Sekte Pengobatan Ekstrim Yang Tertawa Keras Sebelum Kehilangan Nyawanya Tangisan Yang Menyedihkan Tak Henti-Hentinya Ada Di Sekte Pengobatan Ekstrim Pertempuran Ini Terlalu Menyedihkan Menghadapi Musuh Yang Jumlahnya Beberapa Kali Lipat Dari Mereka Para Elite Grandbrite Jadi Komplete Heaven Bertempur Sampai Mati Tanpa Mundur Orang-Orang Ini Semua Adalah Seniman Bela Diri Jenius Yang Dipersiapkan Oleh Mi Tian Dan Ye Yuan Kekuatan Mereka Tidak Biasa Tapi Ada Terlalu Banyak Darah Mereka Tidak Bisa Dibunuh Seluruhnya Pasukan Grandbrite Jadi Komplete Heaven Didirikan Dengan Sekte Pengobatan Ekstrim Sebagai Basisnya, Ditambah Para Elite Dari Berbagai Ras Tapi Sekarang, Mereka Benar-Benar Bertarung Habis-Habisan Dengan Perlombaan Darah Menggunakan Nyawa Mereka Harganya Sangat Berat MYB 0XN 0VL Feng Xiaotian Sendiri Menghadapi Empat Hegemon Puncak Yang Hebat Dan Sangat Tegang, Meskipun Dia Telah Menembus Puncak Hegemon Sekarang Juga Salah Satunya Adalah Musuh Lamanya Saat Itu, Blut Promise Cakrawala Darah Ekstrim Tangan Melankolis Hebat Gail Hebat Di Atas Langit, Feng Xiaotian Dan Blut Promise Bertukar Pukulan Seluruh Tubuh Blut Promise Bergetar Hebat, Dan Dia Langsung Diledakkan Terbang Feng Xiaotian Mengangkat Kepalanya Ke Langit Dan Tertawa Terbahak-bahak Ketika Dia Berkata Blut Promise, Aku Belum Melihatmu Selama Bertahun-Tahun, Tapi Kamu Masih Sama Tua Dan Tidak Berguna Jika Kamu Tidak Mengandalkan Angka, Ayahmu Akan Membunuhmu Sekarang Janji Darah Berlumuran Darah, Dan Dia Berteriak Dengan Marah Feng Xiaotian, Jangan Sombong Hari Ini Akan Menjadi Hari Kematianmu Feng Xiaotian Tidak Peduli Dan Berkata Sambil Tertawa Keras Ayo, Ingin Membunuhku, Kalian Semua Harus Membayar Harganya Juga Selesai Berkata, Tiga Orang Lainnya Sudah Bergegas Masuk, Mengepung Feng Xiaotian Feng Xiaotian Memiliki Niat Bertarung Yang Menakjubkan Dan Sama Sekali Tidak Takut, Bertarung, 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 Saudara, Tempat Ini Adalah Tanah Panas Yang Kita Lindungi Jangan Biarkan Itu Dinodai Oleh Anjing-Anjing Darah Ini Kita Akan Membunuh Mereka Bersama-sama Sampai Tidak Ada Satu Bagian Pun Dari Armor Yang Tersisa Feng Xiaotian Melolong Panjang Dan Bentrok Bersama Dengan Keempat Orang Itu Pertarungannya Secara Alami Tidak Semudah Yang Terlihat Di Permukaan Kenyataannya, Dia Sudah Terluka Parah Sekarang Hanya Saja Dia Terus-Menerus Membidik Blut Promise Dan Membombardirnya Tanpa Pandang Bulu Sama Sekali Mengabaikan Yang Lain Blut Promise Juga Berada Di Bawah Tekanan Besar Dihajar Oleh Feng Xiaotian, Blut Promise Secara Alami Juga Memiliki Perut Yang Penuh Amarah Benar Saja, Dia Menemukan Celah Dan Cakrawala Ekstrim Darah Menghantam Feng Xiaotian Feng Xiaotian Merasakan Kulit Kepalanya Tergelitik Mengetahui Bahwa Dia Tidak Bisa Menghindarinya Tepat Waktu Lagi Dia Benar-Benar Maju Bukannya Mundur, Bertabrakan Dengan Hegemon Ras Darah Yang Datang Secara Langsung Angin Guntur Berubah, Mati Untukku Pada Saat Kritis, Feng Xiaotian Mengirim Gerakan Lawannya Jelas Tidak Menyangka Bahwa Feng Xiaotian Sebenarnya Begitu Berani Menghadapi Kematian Ledakan Hegemon Puncak Ras Darah Itu Sebenarnya Dimusnahkan Oleh Feng Xiaotian Dalam Satu Gerakan Dan Mati Total Tapi Setengah Dari Tubuh Feng Xiaotian Juga Langsung Terpesona Darah Segar Menetes Ke Sudut Pakaiannya Terlihat Sangat Tragis Berlumuran Darah, Feng Xiaotian Masih Tertawa Keras Dan Berkata Blut Promise, Kalian Benar-Benar Sampah Empat Lawan Satu Dan Kamu Sebenarnya Masih Memiliki Satu Yang Terbunuh Olehku Petik 2 Ekspresi Blut Promise Sangat Jelek Meskipun Langkahnya Berhasil, Dia Tidak Menyangka Bahwa Mereka Benar-Benar Kehilangan Hegemon Puncak Sekelompok Orang Sekte Pengobatan Ekstrim Ini, Mereka Semua Gila Niat Bertarung Pembangkit Tenaga Listrik Grand Bright Jade Komplete Heaven Terlalu Kuat Terutama Feng Xiaotian, Setelah Mengalami Pembaptisan Kota Raksasaki Selatan Tekadnya Teguh Sampai Membuat Orang Takut Cedera Ini, Jika Itu Terjadi Pada Orang Lain, Itu Akan Menjadi Masalah Hidup Dan Mati Untuk Waktu Yang Lama Tapi Feng Xiaotian Bahkan Tidak Mengerutkan Alisnya Niat Bertarungnya Masih Melonjak Huh, Terus Feng Xiaotian, Kursi Ini Akan Mengantarmu Pergi Sekarang Darahmu Akan Berubah Menjadi Bagian Dari Ras Darahku Anda Harus Merasakan Kemuliaan Tertinggi Petik 2 Ledakan Menderita Pukulan Lain, Kedua Mata Yeyuan Menjadi Gelap, Dan Dia Hampir Pingsan Mengjin Masih Hanya Menggunakan 10% Dari Kekuatannya, Tapi Dia Sudah Menghabiskan Tenaganya Hur Hur, Jenius Yang Reputasinya Mengejutkan Semua Surga Tidak Lebih Dari Ini Juga Nak, Kamu Terlalu Lemah Mengjin Berkata Sambil Tertawa Seorang Pang Yang Bahkan Progenitor Harus Menderita Kerugian Di Tangan, Dia Sedang Dipermainkan Di Telapak Tangannya Perasaan Seperti Ini Sangat Luar Biasa Yeyuan Terengah Engah Tetapi Memaksakan Senyum Dan Berkata Hur Hur, Apakah Kamu Sangat Senang Dengan Dirimu Sendiri Sekarang Segera, Anda Akan Menyesal Tidak Membunuh Saya Segera Petik 2 Mengjin Acu Tak Acu Dan Berkata Sambil Tertawa Keras Di Ranjang Kematianmu, Kamu Masih Berani Mengancam Kursi Ini Nak, Kursi Ini Hanya Menggunakan 10% Dari Kekuatanku Sampai Sekarang Ayo, Keluarkan Kekuatanmu Dan Buat Aku Menyesalinya Mengjin Berhenti Bermain Kirim Dia Dalam Perjalanan Kata Chi Sang Mengjin Terkekeh Dan Berkata Oke, Aku Akan Mengirimnya Dalam Perjalanan Anak Ini Terlalu Lemah Itu Membosankan Setelah Bermain-Main Dengan Yeyuan Selama Setengah Hari Yeyuan Tidak Memiliki Kekuatan Sedikitpun Untuk Melawan Mengjin Juga Sudah Merasa Agak Membosankan Selesai Berkata, Dia Mengacungkan Satu Jari, Membidik Lurus Ke Arah Yeyuan Jari Ini Lebih Kuat Dari Sebelumnya Yeyuan Hanya Merasa Bahwa Jari Ini Akan Menembus Cakrawala, Meskipun Dia Masih Belum Mengerahkan Seluruh Kekuatannya Tapi Saat Itu, Tubuh Yeyuan Tiba-Tiba Meletus Dengan Tujuh Aliran Cahaya Yang Mengalir Ketujuh Aliran Cahaya Yang Mengalir Ini Semuanya Berwarna Berbeda, Mirip Dengan Pelangi Setelah Cahaya Yang Mengalir Keluar, Itu Benar-Benar Membentuk Formasi Susunan Ledakan Tujuh Aliran Cahaya Yang Mengalir Bergetar Kuat Seolah-olah Itu Akan Runtuh Di Bawah Jari Ini Sosok Yeyuan Juga Secara Eksplosif Mundur Beberapa Ratus Langkah Bersama Dengan Tujuh Aliran Cahaya Yang Mengalir Tetapi Tujuh Aliran Cahaya Yang Mengalir Pada Akhirnya Masih Stabil Yeyuan Benar-Benar Menerima Jari Ini Ekspresi Mengjin Menjadi Gelap, Langsung Merasa Kehilangan Muka Kekuatan Jari Ini Beberapa Kali Lipat Dari Sebelumnya Tapi Itu Benar-Benar Diterima Oleh Yeyuan Tujuh Garis Cahaya Yang Mengalir Menyebar Dan Perlahan Berputar Di Sekitar Yeyuan Memfokuskan Mata Untuk Melihat, Itu Sebenarnya Tujuh Gunung Kecil Gunung Segudang Alam Yeyuan Memang Cukup Beruntung Di Istana Surgawi Labirin Dia Menemukan Ketujuh Pegunungan Miriat Rilems Pada Akhirnya Yeyuan Memanfaatkan Kekacauan Sungai Abadi Dan Sepenuhnya Menguduskan Kembali Tujuh Pegunungan Miriat Rilems Gunung Miriat Rilems Saat Ini Kekuatannya Bahkan Lebih Kuat Dari Saat Itu Di Tangan Hegemon Chaos Yeyuan Memandang Mengjin Dan Berkata Sambil Mencibir Hegemon Sampah Tidak Lebih Dari Ini Upil Mengjin Mengerut Dan Dia Berteriak Kaget Harta Karun Surgawi Yang Kacau Saya Tidak Menyangka Bahwa Bocah Ini Sebenarnya Masih Memiliki Kartu Truf Seperti Itu Namun, Hal Ini Adalah Pemborosan Yang Tidak Disengaja Dari Pemberian Dewa Yang Baik Di Tangan Anda Karena Anda Memberi Kursi Ini Harta Karun Kursi Ini Akan Menerimanya Bab 3090 Bermain-Main Dengan Anda Tujuh Gunung Kecil Tergantung Di Sekitar Yeyuan Aura Yang Mereka Pancarkan Sebenarnya Membuat Orang Merasa Agak Gentar Jelas, Mereka Bukan Benda Biasa Hanya Saja Kekuatan Yeyuan Terlalu Lemah Dia Tidak Dapat Melepaskan Kekuatan Sebenarnya Dari Harta Karun Surgawi Yang Kacau Sama Sekali Kalau Tidak, Membunuh Mereka Akan Semudah Membalikkan Tangannya Harta Karun Seperti Itu Sulit Bagi Mereka Untuk Menghindari Perasaan Tergerak Ketika Melihatnya Harta Karun Itu Ada Di Sini Anda Bisa Datang Dan Mengambilnya Jika Anda Memiliki Kemampuan Yeyuan Mengejek Mereka Dengan Ringan Meskipun Dia Terluka Parah Auranya Tidak Sedikit Pun Lemah Mengjin Berkata Dengan Nada Menghina Jika Kursi Ini Ingin Membunuhmu Bukankah Itu Mudah Tunggu Sebentar Kursi Ini Akan Mengambil Harta Itu Sekarang Petik 2 Saat Berbicara Mengjin Sudah Menghilang Seberapa Cepat Kecepatan Alam Hegemon Hampir Melampaui Waktu Untuk Berpikir Dia Sudah Tiba Di Depan Yeyuan MYB 0XN 0VL Telapak Tangan Pemakan Hati Blutfin Sebuah Telapak Tangan Sudah Tercetak Di Dada Yeyuan Sudut Mulut Mengjin Menunjukkan Sedikit Senyum Kejam Jelas, Yeyuan Sudah Tidak Punya Tempat Untuk Menghindarinya Hati-hati, Tepat Pada Saat Ini Chi Sang Tiba-Tiba Memperingatkan Kata-katanya Membawa Kejutan Yang Hebat Ekspresi Mengjin Berubah Drastis Merasakan Kulit Kepalanya Kesemutan Dan Dia Terbang Menjauh Dari Tempatnya Tanpa Ragu-Ragu Ledakan Sebuah Gunung Besar Menghantam Tempat Dia Berdiri Hati Mengjin Bergetar Liar Berpikir Dalam Hati Kapan Kecepatan Bocah Ini Menjadi Begitu Cepat Apa Yang Barusan Dia Pukul Sebenarnya Adalah Bayangan Yeyuan Apa Yang Ditunjukkan Ini Kecepatan Yeyuan Jauh Lebih Cepat Darinya Bagaimana Ini Mungkin Baru Saja, Yeyuan Jelas Bahkan Tidak Bisa Melihat Tampilan Belakangnya Yeyuan Melampaui Dia Dalam Sekejap Mata Perubahan Semacam Ini Agak Terlalu Fantastis Bukan Yeyuan Berdiri Jauh Di Langit Dan Mengejek Bukankah Kamu Datang Untuk Mengambil Harta Itu Kenapa Kamu Pergi Begitu Cepat MYB 0XN 0VL Ekspresi Mengjin Menjadi Gelap Dan Dia Berkata Nak, Kamu Menyembunyikan Kekuatanmu Yeyuan Tersenyum Dan Berkata Aku Hanya Bermain-Main Denganmu Sebelumnya Tujuh Hari Tidak Bisa Terlalu Membosankan Juga Bukan Sekarang, Apakah Itu Terasa Sangat Ironis Kamu Benar-Benar Tidak Bisa Mengikuti Kecepatanku Kaisar Sakra Heaven Ini Saat Yeyuan Mengatakan Ini Mengjin Bahkan Lebih Yakin Bahwa Yeyuan Menyembunyikan Kekuatannya Dan Tidak Bisa Menahan Perasaan Sangat Tertekan Di Dalam Hatinya Dia Berpikir Bahwa Dia Sedang Mempermainkan Yeyuan Setelah Bermain-Main Selama Setengah Hari Dialah Yang Dipermainkan Selanjutnya, Dia Adalah Alam Hegemon Ketika Cisang Melihat Bahwa Mengjin Seperti Ini Dia Ingin Membunuhnya Dengan Telapak Tangan Dia Mendengus Dingin Dan Berkata Idiot! Anda Percaya Apapun Yang Dikatakan Anak Ini Dia Jelas Memiliki Beberapa Pemahaman Barusan Itu Sebabnya Kecepatannya Akan Meningkat Pesat Petik 2 Cisang Benar-Benar Agak Menyesalinya Dia Masih Meremehkan Anak Ini Bagaimana Mungkin Bocah Yang Bisa Membuat Progenitor Khawatir Menjadi Sederhana Hanya Saja Dia Tidak Menyangka Bahwa Kemampuan Pemahaman Yeyuan Juga Terlalu Mengerikan Baru Saja, Di Bawah Situasi Hidup Dan Mati Yang Tergantung Pada Seutas Benang Dia Benar-Benar Bisa Memahami Kecepatan Yang Luar Biasa Juga, Meng Jin, Si Bodoh Ini Sebenarnya Benar-Benar Berpikir Bahwa Yeyuan Menyembunyikan Kekuatannya Apa Lelucon? Meng Jin Tercengang, Baru Kemudian Sadar, Dan Dia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Menjadi Lebih Marah Karena Malu Ternyata Dia Benar-Benar Diperlakukan Sebagai Orang Idiot Selanjutnya, Dia Benar-Benar Bodoh Yeyuan Tersenyum Dan Berkata Aku Sudah Mengatakannya Sebelumnya Kalian Akan Menyesal Bukankah Batu Darah Leluhur Anda Memberitahu Kalian Bahwa Saya Juga Memiliki Asal Darah? Lebih Jauh Lagi, Itu Adalah Asal Mula Darah Yang Paling Murni Meskipun Blood Clued Grain Array Ini Adalah Domain Darah Saya Tidak Dapat Memecahkannya Untuk Saat Ini Tapi, Itu Tidak Menghalangi Saya Untuk Menggabungkan Asal Darah Dan Asal Spasial Bersama-sama Petik 2 Ekspresi Tiga Orang Berubah Liar Mereka Benar-Benar Tidak Tahu Tentang Ini Bagaimana Mungkin Chaos Bloodstone Memberitahu Bawahannya Hal Memalukan Semacam Ini Di Dalam Blood Clued Grain Array, Ada Asal Darah Dari Tubuh Utama Progenitor Bloodstone Itu Luar Biasa Kuat Bahkan Grid Beyond Realm Akan Kesulitan Untuk Menembusnya Juga Tapi Asal Darah Ini Memiliki Akar Yang Sama Dengan Ye Yuan Blood Clued Grain Array Ini, Terus Terang, Sebenarnya Adalah Sebuah Ruang Meskipun Ruang Ini Sangat Dalam, Sulit Bagi Ye Yuan Untuk Memahaminya Dalam Waktu Singkat Juga Tapi, Dengan Pemahaman Ye Yuan Dalam Asal Spasial, Menggabungkan Asal Darah Dan Asal Spasial Bersama-sama Bukanlah Sesuatu Yang Terlalu Sulit Tidak Perlu Berbuat Banyak Selama Dia Bisa Menggunakan Kemampuan Divine Spasial Di Dalam Blood Clued Grain Array Ini Itu Sudah Cukup Dia Hanya Membutuhkan Sedikit Waktu Dan Itu Sudah Cukup Awalnya, Dengan Tiga Orang Bergabung Untuk Membunuhnya Dia Akan Benar-Benar Memiliki Peluang Tipis Untuk Bertahan Hidup Tapi Sekarang, Dia Memiliki Kekuatan Untuk Bertarung Ye Yuan Dengan Santai Menelan Pil Surgawi Luka-lukanya Pulih Dengan Kecepatan Yang Terlihat Dengan Mata Telanjang Ekspresi Chi Sang Berubah Lagi Dan Dia Berkata Dengan Suara Serius Berhenti Bermain, Serang Bersama Dan Bunuh Dia Kecepatannya Sangat Cepat Aku Akan Mengikatnya Dan Kalian Menunggu Kesempatan Untuk Bergerak Jangan Beri Dia Kesempatan Kali Ini, Kita Tidak Boleh Gagal Lagi Yu Lei Dan Mengjin, Dua Orang Mengangguk Bersamaan Mereka Tidak Berani Meremehkan Ye Yuan Lagi Astaga Chi Sang Mengambil Langkah Dan Langsung Menghilang Kecepatannya Sebenarnya Jauh Lebih Cepat Daripada Mengjin Ye Yuan Tidak Berani Meremehkannya Dan Juga Mengambil Langkah Menghilang Kedua Orang Itu Menunjukkan Kecepatan Luar Biasa Di Dalam Blood Clued Grand Array Ini Anda Lei Dan Mengjin, Dua Orang Sebenarnya Tidak Bisa Mengikuti Ye Yuan Juga Tidak Menyangka Bahwa Kecepatan Chi Sang Sebenarnya Begitu Cepat Dia Benar-Benar Diikat Olehnya Untuk Beberapa Waktu Chi Sang Terkejut Di Dalam Hatinya Kecepatan Ye Yuan Terlalu Cepat Dia Tidak Berani Sedikitpun Lalai Meningkatkan Kecepatannya Hingga Ekstrim Dia Terus Menggunakan Serangan Kuat Untuk Memotong Jalan Ye Yuan Membatasi Kecepatan Ye Yuan Sementara Yulei Dan Mengjin, Dua Orang, Berusaha Membentuk Pengepungan Di Sekitar Ye Yuan Tapi Mereka Berdua Terlalu Lambat, Mereka Selalu Lambat Dengan Satu Gerakan Setiap Kali, Ketika Momentum Pengepungan Akan Terbentuk, Ye Yuan Akan Seperti Ikan Yang Lolos Dari Jaring, Menyelinap Keluar Dengan Suara Mendesing Mengjin Berteriak Dengan Marah Pencuri Kecil, Ketika Kursi Ini Menangkapmu Aku Pasti Akan Mencabik-Cabik Mayatmu Chi Sang Juga Berkata Dengan Murung Melanjutkan Seperti Ini Bukanlah Cara Yang Tepat Anak Ini Terlalu Licik Kecepatan Ye Yuan Terlalu Cepat, Serangannya Tidak Bisa Mengunci Ye Yuan Sama Sekali, Dan Dia Hanya Bisa Menggunakan Serangan Area Besar Untuk Memotongnya Proses Ini Sebenarnya Adalah Proses Adu Kecerdasan Dan Adu Kekuatan Tindakan Pemotongannya Sangat Terarah Tujuannya Secara Alami Untuk Membentuk Momentum Pengepungan, Membuat Ye Yuan Tidak Punya Tempat Untuk Melarikan Diri Setiap Kali, Ye Yuan Sepertinya Terbang Begitu Saja Seperti Lalat Tanpa Kepala Tetapi Pada Akhirnya, Dia Selalu Bisa Melarikan Diri Dalam Hati Chi Sang, Dia Tidak Bisa Menahan Perasaan Tertahan Karena Marah Chi Sang, Seranganmu Terlalu Bodoh Apakah Anda Benar-Benar Berpikir Bahwa Saya Adalah Ikan Dalam Jaring, Memungkinkan Anda Untuk Melakukan Apapun Yang Anda Inginkan Ejekan Ye Yuan Datang Dari Kehampaan Chi Sang Sang Sangat Marah Dan Berkata Dengan Suara Serius Huh, Nak, Lari Saja Bahkan Jika Anda Dapat Melarikan Diri Selama Tujuh Hari Di Dalam Blut Glut Grand Array Lalu Bagaimana Tujuh Hari Kemudian, Surga Lengkap Grand Bright Jade Anda Sudah Menjadi Wilayah Ras Darah Kami Pada Saat Itu, Akan Ada Sekelompok Besar Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Menunggu Anda Di Luar Saya Ingin Melihat Apakah Anda Dapat Melarikan Diri Dari Grand Bright Jade Komplete Heaven Atau Tidak Petik 2 Ye Yuan Terkejut Di Dalam Hatinya Tetapi Dia Mempertahankan Ketenangannya Dan Berkata Hur Hur, Ingin Mendorongku Kamu Terlalu Naif Chi Sang Tersenyum Dan Berkata Lord Yisue Membawa Sembilan Pembangkit Tenaga Listrik Grid Beyond Yang Perkasa Dan Lebih Dari Empat Ratus Pembangkit Tenaga Listrik Hegemon Rilem Dan Turun Ke Surga Lengkap Grand Bright Jade Apakah Anda Berpikir Bahwa Mereka Masih Memiliki Harapan Untuk Bertahan Hidup Pergi Dan Melarikan Diri Orang Yang Anda Cintai Dan Teman-Teman Mungkin Sudah Cukup Banyak Mati Saat Tujuh Hari Sudah Abis Kamu Bisa Bersatu Kembali Dengan Mereka Petik 2 Hati Ye Yuan Tenggelam Kedasar Ini Mungkin Tidak Palsu Meskipun Blood Clued Grand Array Ini Sangat Kuat Dengan Kekuatan Mithian Dia Kemungkinan Besar Bisa Memecahkannya Itu Hanya Membutuhkan Waktu Jika Memang Seperti Ini Situasi Grand Bright Jade Komplete Heaven Tidak Baik Tidak Baik Terima kasih.